Sang Raja merenung sejenak dan menatap mereka bertiga. Apakah Dong Kin ada di tanganmu? Apakah kamu ingin bertanya padanya? Dong Kin ada di tanganmu? Para Supremasi menatap mereka bertiga dengan kaget. Iya. Ketika kami merebut Dong Laifu, kami juga merebut Dong Kin. Kin Fe yang mengangguk. Kelompok itu saling memandang. Mereka memang sekelompok orang yang kejam. Salah satu dari lima jenius tak tertandingi di dinasti tengah telah ditangkap oleh mereka tanpa diketahui siapapun. Jika Raja tidak mengatakannya, mereka akan mengira Dong Kin telah kembali ke dinasti tengah. Tahukah kamu seperti apa rupa mereka? Kin Fe yang menoleh ke Ji Yun Hai dan bertanya. Mereka mengubah wajah mereka saat memasuki benua timur, tetapi orang-orang kita telah melihat wajah asli mereka. Ji Yun Hai melambaikan tangannya dan sebelas sosok muncul. Mereka adalah Dong Yiming dan yang lainnya. Orang-orang ini datang ke empat benua besar untuk pertama kalinya, jadi tidak seorang pun mengenal mereka. Bahkan Bos Jidan yang lainnya baru pertama kali melihat mereka. Apakah kamu melihat pakaian mereka? Ada pola pedang di dada mereka. Sang Raja menunjuk pakaian yang ada di dada mereka dan berkata. Pasti ada makna di balik pola ini. Raja Ilahi berbisik. Mungkinkah itu simbol pasukan Dewa Kematian? Kata supremasi manusia dengan heran. Tentara Dewa Kematian. Komandan. Mata Qin Fei Yang berbinar dan dia mengangguk. Sangat mungkin. Karena dalam keadaan normal, tidak akan ada gelar seperti itu. Karena seseorang dari dinasti tengah telah memasuki empat benua besar, kita tidak boleh tinggal di sini terlalu lama. Bagaimana kalau begini, kita kembali dulu. Kalian pergi selidiki dan segera beritahu kami jika ada berita. Raja Dewa memandang Qin Fei Yang dan yang lainnya dan berkata. Oke. Qin Fei Yang mengangguk. Tampaknya mereka tidak bisa tinggal di desa itu lagi di masa mendatang, kalau-kalau mereka secara tidak sengaja terlihat oleh pasukan Dewa Kematian. Setelah tiga ras itu pergi, Qin Fei Yang juga bangkit dan menatap Bos Ji dan yang lainnya. Dia tersenyum dan berkata, Kakek Buyut, Nenek Buyut, kita juga harus pergi. Dipahami. Hati-hati. Bos Ji mengingatkan. Saya akan. Qin Fei Yang tersenyum dan dengan tegas membuka terowongan ruang waktu. Dia berjalan masuk bersama orang gila dan serigala bermata putih tanpa menoleh ke belakang. Gunung Seribu Phoenix. Tempat ini benar-benar telah melalui banyak hal. Itu karena sudah berkali-kali Qin Fei Yang dan yang lainnya bertarung satu sama lain di sana. Suara mendesing. Di bawah langit malam. Tiga pemuda keluar dari terowongan ruang waktu. Mereka adalah Qin Fei Yang dan dua lainnya. Setelah mengamati sekelilingnya, mereka bertiga langsung memasuki dunia kura-kura hitam. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah ada tiga pria parubaya berdiri di atas gunung tak jauh dari sana. Saat kelompok Qin Fei Yang muncul, ketiga pria parubaya itu langsung melihat ke arah kelompok Qin Fei Yang. Itu mereka. Penampilannya persis seperti apa yang kita dengar. Pandangan jauh ke depan panglima tertinggi sungguh luar biasa. Seperti yang diduga, Gunung Seribu Phoenix adalah tempat yang sering mereka kunjungi. Salah satu pria setengah bayah itu mencibir. Mereka seharusnya pergi ke alam kura-kura hitam. Haruskah aku melepaskan persepsi ilahiku untuk mencari mereka? Pria parubaya lainnya bertanya. Jangan. Agar tidak membuat mereka waspada. Mari kita beritahu panglima tertinggi terlebih dahulu. Pria parubaya ketiga berbicara. Dunia kura-kura hitam. Lembah penyegel jiwa. Kelompok Qin Fei Yang yang berjumlah tiga orang berdiri di langit dan menatap Dong Qin yang tertekan di lembah penyegel jiwa. Dong Qin juga menatap mereka bertiga, matanya dipenuhi dengan kebencian. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan kelompok Dong Yi Ming yang beranggotakan sebelas orang muncul. Ketika Dong Qin melihat Dong Yi Ming dan yang lainnya, jejak kecurigaan melintas di wajahnya. Namun, ketika dia melihat simbol pedang di tubuh mereka, pupil matanya mengecil. Ketidak normalan ini jelas terlihat oleh Qin Fei Yang dan dia tersenyum. Sepertinya kamu mengenal mereka. Saya tidak. Dong Qin berkata dengan dingin lalu menundukkan kepalanya dalam diam. Orang gila itu mengangkat alisnya dan menyeringai. Sepertinya kamu masih belum mengerti situasimu saat ini. Bukankah itu hanya kematian? Dong Qin bahkan tidak melihat ke arah mereka bertiga dan berkata dengan nada menghina. Orang gila itu langsung kehilangan kesabarannya. Karena Dong Qin memang tidak takut mati. Seseorang yang bahkan tidak takut mati, apalagi yang akan ditakutkannya. Sakit kepala. Apa yang harus mereka lakukan agar wanita ini mau bekerja sama dengan mereka? Qin Fei Yang berkata, Bagaimana kalau begini, beritahu kami apa yang ingin kami ketahui dan kami akan membiarkanmu pergi. Apakah kau pikir aku akan percaya omong kosongmu? Dong Qin mencibir. Qin Fei Yang tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam, Apakah kamu benar-benar ingin memaksaku untuk membiarkan Long Chen menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikanmu? Mendengar kata-kata, teknik pengendalian jiwa, hati Dong Qin menjadi tegang. Selama kurun waktu ini, aku menekanmu di lembah penyegel jiwa dan tidak mengendalikanmu. Bukan karena aku bersimpati padamu, tetapi karena aku tidak ingin menyusahkan Long Chen. Jadi, aku menyarankanmu untuk bekerja sama. Dengan cara ini, kau mungkin punya cara untuk hidup. Kata Qin Fei Yang. Dong Qin akhirnya menatap ke arah Qin Fei Yang, tetapi dia sangat marah dan meraung, Kamu adalah iblis. Ya, aku adalah iblis. Selama kau jatuh ke tanganku, aku bisa membuatmu. Utus asa kapan saja. Mata Qin Fei Yang berkedip dingin. Dong Qin menatap Qin Fei Yang, tidak mau kalah, tetapi pada akhirnya, dia kalah. Bagaimanapun, dia akan mengatakan yang sebenarnya bahkan jika dia dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa, Jadi dia mungkin juga mengatakannya sendiri, mereka dari pasukan dewa kematian. Mereka benar-benar dari pasukan dewa kematian. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan, dan pupil mata mereka mengecil. Tetapi saya tidak tahu siapa mereka, karena saya belum pernah melihat mereka sebelumnya. Itu saja yang saya tahu. Kata Dong Qin. Sebuah kalimat sederhana hampir membuat si gila dan serigala bermata putih menjadi gila. Sebagai salah satu dari lima jenius yang tak tertandingi, Bahkan jika dia tidak mengetahui perincian pasukan dewa kematian, Dia seharusnya mengenal lelaki tua yang memimpin. Bagaimanapun juga, dia adalah panglima pasukan dewa kematian. Terserah kamu mau percaya atau tidak, yang pasti aku mengatakan kebenaran. Setelah mengatakan ini, Dong Qin terdiam lagi, Dan dia tidak melihat ke arah Qin Fei Yang dan dua orang lainnya lagi. Qin Fei Yang menatap Dong Qin sejenak, Lalu menoleh ke arah si gila dan serigala bermata putih, Dan berkata, dia tidak akan berbohong kepada kita tentang hal ini. Kakak senior, pergilah temui Muking dan minta dia untuk memeriksa keberadaan orang-orang ini Dengan mata yang melihat segalanya. Oke. Orang gila itu mengangguk, berbalik, dan membuka terowongan ruang waktu untuk pergi. Qin Fei Yang menundukkan kepalanya dan merenung sejenak, Lalu kembali ke kebun teh bersama serigala bermata putih. Apa yang sedang kamu pikirkan? Melihat Qin Fei Yang duduk di meja teh dengan kepala tertunduk dan terdiam, Serigala bermata putih tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan bingung. Saya sedang berpikir. Bukankah kamu mengatakan ada pasukan yang besar? Mengapa hanya sebelas orang ini yang datang keempat benua besar? Qin Fei Yang mengerutkan kening. Agak aneh. Serigala bermata putih berpikir sejenak, Lalu tiba-tiba matanya berbinar dan bertanya, Apakah ini ada hubungannya dengan iblis dalam dan sepupu besar? Seharusnya begitu. Qin Fei Yang mengangguk. Karena ini adalah satu-satunya cara untuk menjelaskannya. Jika memang demikian, Sebagian besar pasukan dewa kematian seharusnya kembali ke dinasti tengah. Suara mendesing. Pada saat ini, Orang gila itu terbang di udara dan mendarat di depan meja teh. Dia menatap Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih dengan ekspresi aneh. Apa? Keduanya bingung. Orang gila itu menyeringai dan berkata, Kalian tidak akan pernah bisa menebak di mana orang-orang ini sekarang. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan berpikir keras. Kemana orang-orang ini bisa pergi setelah datang ke empat benua besar? Tiba-tiba, Serigala bermata putih bertanya, Gunung Agung. Tidak. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Pulau Dewata. Qin Fei Yang juga bertanya. Tidak. Si gila menggelengkan kepalanya lagi. Serigala bermata putih berkata, Kalau begitu tidak diragukan lagi, Itu pasti klan naga ilahi emas ungu. Salah. Orang gila itu menyeringai. Apakah itu salah? Serigala bermata putih tercengang. Bukankah kemungkinan besar orang-orang dinasti tengah datang ke empat benua besar untuk mencari Raja Ilahi dan yang lainnya? Qin Fei Yang tidak mau repot-repot menebak lagi dan mendesak, Jangan membuat kami penasaran, Beritahu saja kami. Delapan di antaranya berada di kota Qingtian. Tiga lainnya. Pada titik ini, Matman tersenyum main-main dan berkata, Jauh di Cakrawala, Dekat di depan kita. Jauh di Cakrawala, Dekat di depan kita. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih saling berpandangan dan tiba-tiba menggigil. Gunung Seribu Phoenix. Iya. Ketiganya ada di Gunung Seribu Phoenix. Bagaimanapun, Mereka bersembunyi di puncak gunung tidak jauh dari kita. Orang Dila itu terkekeh. Serigala bermata putih berkata dengan heran, Lalu ketika kita sampai di Gunung Seribu Phoenix, Kita sudah terlihat oleh mereka. Itu benar. Dan mereka telah memberitahu delapan orang di kota Qingtian. Si Dila mengangguk. Aneh sekali. Serigala bermata putih itu bingung. Mengapa mereka ada di kota Qingtian dan Gunung Seribu Phoenix? Saya pikir mereka seharusnya tahu bahwa kita sering muncul di Gunung Seribu Phoenix dan kota Qingtian, Jadi mereka menunggu kita di dua tempat ini. Qin Fei Yang menebak. Kamu cukup pintar. Serigala bermata putih terkekeh dan menatap si Gila. Apakah komandan itu ada di Gunung Seribu Phoenix atau kota Qingtian? Dia ada di kota Qingtian. Dan sebelumnya, Dia mengirim pesan yang memberitahu tiga orang dari Gunung Seribu Phoenix Agar tidak membuat kita khawatir dan hanya mengawasi kita. Kata orang Gila. Haha. Sepertinya mereka sudah tahu metode kita dan tidak berani melawan kita secara langsung. Serigala bermata putih tertawa aneh. Itu saja. Orang Gila itu mengangguk dan menatap Qin Fei Yang dan orang Gila. Dia menggoda. Bagaimana? Apakah kalian ingin memberi mereka kejutan? Tentu saja. Qin Fei Yang tersenyum. Ini adalah mangsa yang telah mengantarkan dirinya ke depan pintu mereka. Terlebih lagi, Orang-orang ini semuanya adalah anggota tentara Dewa Kematian, Dan bahkan ada seorang komandan di antara mereka. Asal mereka bisa menangkapnya, Mereka pasti bisa mengetahui keadaan sebenarnya dari pasukan Dewa Kematian. Serigala bermata putih berkata, Kalau begitu, kita harus menangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Ayo kita pergi ke kota Qingtian dan tangkap komandan itu terlebih dahulu. Tidak. Ada terlalu banyak orang di kota Qingtian. Jika terjadi pertempuran dan mereka terlibat, Zizun pasti akan membalas dendam kepada kita. Mari kita tangkap ketiganya dulu. Sedangkan untuk delapan orang lainnya, Kami akan memikirkan cara untuk memikat mereka. Qingfei yang tersenyum. Baiklah. Serigala bermata putih mengangguk. Zizun mungkin terlihat ramah, Tetapi emosinya sangat membara. Begitu mereka memprovokasinya, Mereka pasti akan dipukuli. Meskipun kekuatan mereka saat ini tidak lebih lemah dari Zizun, Pihak lainnya masih seorang tetua. Anak muda memukul orang yang lebih tua. Seberapa tidak pantasnya hal itu. Karena itu, Lebih baik tidak memprovokasi dia. Ayo pergi. Qingfei yang berdiri dan langsung mengaktifkan teknik penyembunyian. Bersama dengan si gila dan serigala bermata putih, Mereka diam-diam muncul di langit di atas gunung Seribu Phoenix. Orang gila itu melirik ke arah pegunungan di sekitarnya Dan menunjuk ke puncak gunung yang tidak jauh dari sana. Dia tersenyum licik dan berkata, Lihat, Mereka berdiri di sana. 4312 Di atas gunung. Tiga pria kekar berdiri diam di bawah langit malam seperti hantu. Pandangan mereka tertuju pada kekosongan tempat Qingfei yang dan dua orang lainnya menghilang. Satu untuk masing-masing. Serigala bermata putih menyampaikan suaranya. Tidak masalah. Si gila tersenyum. Tentu saja, Dia juga mentransmisikan suaranya secara diam-diam. Segera. Qingfei yang dan dua orang lainnya tertinggal di belakang ketiga pria kekar itu. Ketiga pria parubaya itu tidak menyadari bahwa ada seseorang di belakang mereka. Mereka tidak merasakan adanya bahaya. Karena Qingfei yang dan dua orang lainnya tidak hanya menahan aura mereka, Tetapi juga tidak menunjukkan niat membunuh. Dengan cara ini, Tidak peduli seberapa kuat persepsi seseorang, Mereka tidak akan merasakan bahaya apapun. Lakukan. Qingfei yang berteriak dengan suara rendah. Ketiganya menyerang secara bersamaan dan menamparkan punggung ketiga lelaki kekar itu. Ledakan. Pada saat ini, Niat membunuh pun meletus. Aura yang mengerikan dan kekuatan hukum yang mengerikan juga muncul. Ketiga pria parubaya itu terkejut. Tetapi saat ini, Mereka tidak punya waktu untuk menghindar atau melakukan serangan balik. Engah. Disertai seteguk darah, Mereka bertiga terbang keluar dari puncak gunung seperti meteorit dan menabrak gunung raksasa di sisi berlawanan. Wajah mereka sepucat kertas. Lautan ki mereka telah hancur. Ledakan. Dengan suara keras, Mereka bertiga menabrak gunung raksasa di seberang. Gunung raksasa itu hancur. Mereka bertiga melihat bintang-bintang dan darah mereka mendidih. Apa yang sedang terjadi? Seseorang dapat menyelinap di belakang kita tanpa kita sadari. Di tengah debu, Mereka bertiga dipenuhi kengerian. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kau memata-matai kami. Terdengar tawa mengejek. Tiga sosok melangkah ke udara selangkah demi selangkah dan memasuki pandangan ketiganya. Qin Fei Yang. Orang Gilamo. Raja Serigala bersayap emas. Mereka bertiga mengubah ekspresi mereka. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tahu bahwa mereka bersembunyi di sini? Dan akhir-akhir ini, mereka telah mengubah wajah mereka dan menyembunyikan nama mereka di empat benua. Mereka tidak pernah mengungkapkan identitas mereka kepada siapapun. Bahkan Raja, Raja Ilahi, dan ras manusia tidak mengetahuinya. Dengan kata lain, mereka sekarang setara dengan tiga orang biasa. Jika mereka orang biasa, mengapa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menyerang mereka dari belakang? Ketika mereka sadar kembali, mereka bertiga melompat dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling tersenyum. Laut Qinnya telah hancur, dan dia masih ingin melarikan diri. Serigala bermata putih mengaktifkan waktu sesaat dan melangkah di depan mereka bertiga. Dengan cadangan energinya yang hancur, dia tidak dapat mengaktifkan momentary time. Tentu saja, kecepatannya tidak dapat dibandingkan dengan White Eye Wolf. Ketika lelaki parubaya itu dan dua orang lainnya melihat ini, mereka langsung berbalik ketakutan dan melarikan diri keseberang. Orang gila itu terkekeh dan juga mengaktifkan waktu sesaat, menghalangi di depan ketiganya. Mereka bertiga menjadi pucat lagi dan bersiap untuk melarikan diri ke arah lain, tetapi ketika mereka melihat ke belakang, Qin Fei Yang sudah ada di belakang mereka. Apa yang sedang kamu lakukan? Kami tidak punya permusuhan dengan kalian. Mengapa kalian berkomplot melawan kami? Mereka bertiga meraung marah. Tidak ada permusuhan. Serigala bermata putih berhenti sejenak dan bertanya dengan nada bercanda, lalu mengapa kamu memata matai kami di sini? Spionase. Ketiganya saling memandang dan menggelengkan kepala kepada Serigala bermata putih. Mata-mata apa? Kami tidak mengerti. Kami hanya bersiap untuk berburu di sini. Kami tidak tahu bahwa kalian bertiga ada di sini. Mereka mengira Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tidak mengetahui identitas mereka, jadi mereka ingin berpura-pura bodoh dan lolos begitu saja. Pada saat ini, mereka tidak mengenakan seragam tentara dewa kematian, jadi mereka merasa bahwa Qin Fei Yang dan dua orang lainnya pasti tidak mengetahui identitas mereka. Alasan mereka berkomplot melawan mereka mungkin karena mereka tahu bahwa mereka sedang memata matai mereka. Memburu. Kalau begitu mangsanya adalah kita. Orang gila itu memandang mereka bertiga dengan tatapan main-main. Tidak, tidak. Kami di sini untuk memburu binatang buas. Kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Mohon bermurah hati dan biarkan kami hidup. Ya, kami benar-benar tidak tahu bahwa kalian bertiga sedang berkultivasi di sini. Jika kami tahu, kami tidak akan berani datang ke Gunung Seribu Phoenix. Ketiganya berlutut di udara dan memohon dengan ingus dan air mata. Kalau saja mereka tidak mengetahui identitas mereka terlebih dahulu, mereka pasti akan tertipu olehnya. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dan tidak mengatakan apa-apa. Mereka hanya diam melihat mereka bertiga berpura-pura bodoh. Kami benar-benar minta maaf. Tuan Qin, Anda orang baik. Tolong ampuni kami kali ini. Kami bersumpah bahwa kami tidak akan pernah datang ke Gunung Seribu Phoenix lagi. Mereka bertiga memandang Qin Fei Yang dan mencoba menjelatnya. Tahukah kamu siapa kami? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Tentu saja aku tahu. Siapa di empat benua besar yang tidak mengenal kalian bertiga? Lagi pula, kami bertiga selalu menghormati kalian bertiga. Melihat ekspresi Qin Fei Yang yang menyenangkan, mereka bertiga mengira bahwa mereka telah menipu Qin Fei Yang, jadi mereka bekerja lebih keras untuk memenangkan hatinya. Hormati kami. Anda pasti bercanda. Kalian berasal dari kerajaan ilahi, dan kami adalah penjajah kerajaan ilahi. Apakah kalian masih menghormati kami para penjajah? Kata Serigala bermata putih sambil tersenyum jenaka. Bahkan dia harus mengakui kekalahan atas kemampuan mereka bertiga berbohong tanpa berkedip. Ya, kalian bertiga memang bukan dari kerajaan ilahi, tapi apa yang kalian lakukan sungguh mengagumkan. Ras Dewa, Ras Manusia, Ras Naga Ilahi Emas Ungu, Ras Samudera, dan Ras Binatang semuanya adalah penguasa kerajaan ilahi kita. Namun, Ras Samudera dan Ras Binatang semuanya telah kau musnahkan dalam satu hari. Ras Manusia, Ras Dewa, dan Ras Naga Emas Ungu semuanya gemetar ketakutan saat menghadapi kalian. Dengan cara dan keberanian seperti itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kalian adalah dewa yang kami kagumi. Ketiganya menyanjung mereka bertiga. Serigala bermata putih itu menyeringai dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Meskipun aku tahu kau menyanjung kami agar bisa bertahan hidup, namun memang menyenangkan untuk mendengarnya. Kami tidak menyanjung Anda, apa yang kami katakan adalah kebenaran. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya kepada orang lain. Banyak anak muda zaman sekarang menganggapmu sebagai idola mereka. Mereka bertiga juga tertawa. Mereka pikir mereka pintar, tetapi ternyata mereka sangat mudah dibodohi. Benar-benar. Serigala bermata putih tampak sangat gembira. Lebih nyata dari emas asli. Mereka bertiga mengangguk. Baiklah. Kalian bisa pergi. Serigala bermata putih melambaikan tangannya. Terima kasih, Tuan Raja Serigala. Mereka bertiga menjadi sangat gembira dan bangkit untuk pergi. Namun, saat berikutnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Karena Kinfei Yang dan dua orang lainnya tidak memberi jalan. Tiga bangsawan, apa yang sedang kalian lakukan? Mereka bertiga bingung. Serigala bermata putih berkata, Bukankah aku sudah menyuruhmu pergi? Kenapa kamu masih bertanya? Tetapi jika kamu tidak memberi jalan, bagaimana kita bisa pergi? Ketiganya memasang ekspresi pahit. Serigala bermata putih mengerutkan kening dan berkata, Saya agak bingung. Ada jalan di semua arah. Apakah Anda harus melewati kami? Ya, ya, ya. Mereka bertiga menganggup dan terbang ke langit. Memadamkan. Si gila melangkah maju dan melintasi langit. Ketiganya membeku dan terbang turun lagi. Kinfei Yang juga mengaktifkan momentary time dan melintasi langit. Tiga bangsawan, apa yang ingin kalian lakukan? Mereka bertiga hampir menangis. Bukankah mereka mengatakan akan membiarkan mereka pergi? Serigala bermata putih itu menyeringai dan berkata, Sudah kubilang pergi, tapi kau berani pergi. Apalagi? Mereka bertiga bertanya dengan nada terisak. Serigala bermata putih mengejek, Kalian cukup pandai berakting, Tapi sayangnya, kami sudah tahu identitas kalian. Ketiganya terkejut dan buru-buru berkata, Kami hanya orang biasa. Identitas apa yang bisa kami miliki? Pasti ada kesalahpahaman. Serigala bermata putih mengeluarkan tiga pil dan bertanya, Kalau begitu, apakah kamu berani meminumnya? Pria parubaya dan kedua temannya menatap pil pemulihan wajah, Wajah mereka dipenuhi kepanikan. Apakah dia benar-benar tahu identitas mereka? Tapi bagaimana itu mungkin? Identitas mereka selalu dirahasiakan. Kali ini, total sebelas orang dari pasukan Dewa Kematian datang, Dan salah satunya adalah seorang komandan. Sekarang, komandan ini dan tujuh orang lainnya berada di kota Kintian. Apakah saya benar? Serigala bermata putih menatap mereka bertiga dengan ekspresi mengejek. Ini. Mereka bertiga sangat terkejut. Dia tidak hanya mengetahui identitas mereka, Tetapi dia juga mengetahui berapa banyak dari mereka yang datang Dan bahkan mengetahui keberadaan komandannya. Apa yang sedang terjadi? Seolah-olah Kinfei Yang dan dua orang lainnya telah melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Tunggu. Mungkinkah itu mata mahatahu? Itu juga tidak benar. Mata mahatahu memang menantang surga, Tetapi ada prasyarat. Prasyaratnya adalah ia harus mengetahui nama atau penampilan pihak lain. Ini adalah pertama kalinya mereka datang ke empat benua besar, Dan mereka telah mengubah penampilan mereka setelah meninggalkan lautan terlarang. Bagaimana mungkin Kinfei Yang dan yang lainnya tahu nama atau penampilan mereka? Apakah Anda bertanya-tanya mengapa kita tahu begitu banyak tentangnya? Serigala bermata putih bertanya sambil tersenyum. Pria parubaya itu dan dua orang lainnya tetap diam. Serigala bermata putih mengepalkan tinjunya, dan pil pemulihan wajah di tangannya hancur. Dia mencibir dan berkata, Karena kita sudah tahu bahwa dinasti tengah akan mengirim orang lagi, Jadi kita menempatkan mata-mata di pintu masuk lautan tabu. Apa? Ketiganya gemetar. Sekarang kamu mengerti. Saat kau memasuki empat benua besar, kami sudah tahu identitasmu. Kata Serigala bermata putih. Jika memang begitu, Pria parubaya itu dan dua orang lainnya tidak akan mencurigai ketiga ras tersebut. Lalu mengapa kamu tidak peduli pada kami akhir-akhir ini? Mereka bertiga bertanya dengan suara berat. Karena kami sama sekali tidak menganggapmu serius. Sekalipun kalian berjumlah ribuan, Kami tetap akan mampu menghancurkan kalian seperti segerombolan semut, Apalagi jika kalian berjumlah belasan. Sayangnya, Anda tidak punya mata dan datang untuk memata-mata kami. Bukankah kau sedang mencari kematian? Saat Serigala bermata putih selesai berbicara, Aura pembunuh yang mengerikan meletus dan menyerbu ke arah mereka bertiga. Menakutkan. Ini sungguh mengerikan. Tidak heran bahkan pemimpinnya, Lu Yun Tian, Lu Yun Feng, Dan lima jenius yang tak tertandingi dikalahkan oleh ketiganya. Berlari. Ketiganya gemetar baik secara fisik maupun mental. Ini adalah pertemuan resmi pertama mereka, Dan mereka merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat salah satu dari mereka bertiga meraung, Aura darah yang mengerikan keluar dari tubuh mereka, Dan kehampaan itu langsung berubah menjadi lautan darah. Momen berikutnya. Sebuah adegan yang mengejutkan Qin Fei Yang dan dua orang lainnya muncul. Lautan Qi yang hancur milik pria parubaya itu Dan dua orang lainnya langsung dikembalikan ke keadaan semula. Kemudian, Mereka mengaktifkan niat utama mereka dan kehendak Dao Surgawi pun meletus. Langsung, Niat utama diarahkan ke Qin Fei Yang dan dua orang lainnya. Pada saat yang sama, Mereka juga mengaktifkan The Moment of Time dan melarikan diri tanpa melihat ke belakang. 4.313 Apa yang sedang terjadi? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Laut Qi mereka yang hancur pulih begitu cepat. Namun, Meski mereka terkejut, Mereka tidak bingung. Lagi pula, Mereka telah mengalami berbagai macam badai dalam beberapa tahun terakhir. Dentang Mereka bertiga mengeluarkan senjata soferen mereka. Menara bintang, Tombak pembunuh dewa, Pedang pemusnah langit. Ketiga penguasa itu menyerang. Niat utama ketiga penguasa itu tidak mampu bertahan dan langsung hancur. Inilah kekuatan mematikan senjata soferen tingkat tinggi. Sekalipun mereka memiliki niat utama dari Dao Surgawi, Mereka masih bisa menghancurkannya. Untuk berhadapan dengan senjata penguasa tingkat tinggi, Kecuali seseorang memiliki tiga ribu inkarnasi, Pedang segala kejahatan, Atau binatang pemakan surga, Siapapun harus berlutut dan memohon belas kasihan. Ini Yu Lao, Neptune, Dan senjata penguasa tingkat tinggi Dewa Naga ada di tangan mereka. Sepertinya mereka sudah mengalami kemalangan. Raut wajah ketiga penguasa berubah, Dan mereka mencoba lebih keras lagi untuk melarikan diri. Huff! Qin Fei Yang dan dua orang lainnya menatap punggung tiga penguasa, Niat membunuh terpancar di mata mereka. Dengan mendengus dingin, Tiga senjata penguasa tingkat tinggi terlepas dari tangan mereka, Menghancurkan kehampaan dan bumi saat mereka menekan tiga penguasa. Ah! Dengan teriakan keras, Tubuh ketiga penguasa itu meledak dan darah mewarnai langit menjadi merah. Jiwa ilahi mereka masih ingin melarikan diri, Tetapi mereka dikelilingi oleh tiga senjata penguasa menara bintang. Aura penguasa yang mengerikan membuat mereka gemetar. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya berjalan mendekat, Tetapi mereka tidak menyimpan tiga senjata penguasa. Mereka khawatir ketiga penguasa itu akan tiba-tiba mengubah tubuh mereka dan mengejutkan mereka. Yu Lao, Neptunus, dan Dewa Naga, apakah mereka mati di tanganmu? Ketiga penguasa itu menatap muram ke arah Qin Fei Yang dan dua penguasa lainnya. Qin Fei Yang tersenyum tipis dan berkata, Bukankah Dong Tian Chen tahu? Bukankah dia sudah memberitahumu? Ketiganya saling bertukar pandang. Ketika mereka bertemu di laut terlarang, Dong Tian Chen benar-benar tidak menyebutkan masalah ini. Menurutku tidak perlu menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu. Bahkan senjata ilahi berdaulat mereka telah tunduk kepada kita. Akhir seperti apa yang akan mereka dapatkan? Sebagai perbandingan, saya lebih tertarik mengetahui metode apa yang Anda gunakan untuk memperbaiki laut ki Anda secara instan. Qin Fei Yang memandang mereka bertiga dengan rasa ingin tahu. Ini seharusnya menjadi sebuah metode. Lebih jauh lagi, itu adalah teknik yang dimiliki Tentara Dewa Kematian. Artinya, semua anggota Tentara Dewa Kematian harus mempunyai sarana seperti itu. Bunuh kami. Tidak ada rasa takut di mata mereka. Sebagai anggota Tentara Dewa Kematian, mereka sudah siap menghadapi kematian dengan tenang. Kau bersikap naif lagi. Sekarang kau sudah jatuh ke tangan kami, akan sulit bagimu untuk mati. Orang gila itu tertawa mengejek. Mendengar ini, mereka bertiga gemetar. Kalau mereka langsung diberi kematian, mereka tidak akan keberatan. Namun, jika dia merampas makna tertinggi mereka atau menggunakan teknik pengendalian jiwa untuk mengendalikan mereka, itu akan menjadi nasib yang lebih buruk daripada kematian. Serigala bermata putih tersenyum dan berkata, ayo pergi. Bawa mereka ke perbatasan kura-kura hitam dan temukan Chen kecil. Selama mereka dapat mengendalikannya, akan sangat mudah untuk memancing Dong Yiming dan yang lainnya keluar dari kota Kingtian. Kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Ketiganya meraung dan menghancurkan jiwa suci mereka sendiri. Untungnya, tiga senjata ilahi berdaulat bereaksi cepat dan menekan mereka bertiga tepat waktu. Kamu benar-benar tidak takut mati. Orang gila itu mengerutkan kening. Mengapa anggota Tentara Dewa Kematian terlihat seperti prajurit kematian? Tidak. Jika kalian masih laki-laki, bunuh kami sekarang. Ketiganya meraung. Tidak peduli apapun, mereka tidak dapat dikendalikan oleh teknik pengendalian jiwa Long Chen. Namun, apakah tipuan kecil seperti provokasi akan berhasil terhadap Qin Fei Yang dan dua orang lainnya? Jelas itu tidak ada gunanya. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan menyapu jiwa ketiga dewa itu. Dia kemudian membawa orang gila, serigala bermata putih dan tiga senjata ilahi berdaulat ke tanah iblis. Melihat Qin Fei Yang dan yang lainnya datang lagi, Long Chen tampak tak berdaya. Ia menatap mereka bertiga dan berkata, apakah kalian ingin aku memberimu teknik pengendalian jiwa? Berikan pada kami. Serigala bermata putih sedikit tertegun dan tertawa, tentu saja kami dengan senang hati. Dalam mimpimu, Long Chen memutar matanya. Segera. Pria parubaya dan yang lainnya dikendalikan oleh Long Chen. Qin Fei Yang tidak mengganggu Long Chen dan kembali ke kebun teh. Katakan padaku, berapa banyak dari kalian yang datang kali ini? Qin Fei Yang duduk di meja dan bertanya kepada mereka bertiga. Ketiganya menjawab dengan jujur, termasuk komandan, totalnya ada 5.001 orang. Begitu banyak. Serigala bermata putih dan si gila sedang minum anggur. Ekspresi mereka membeku saat mendengar ini. Kalian semua telah memahami kehendak Dao Surgawi. Orang gila itu segera bertanya. Iya. Mereka bertiga mengangguk. Aku akan pergi. Orang gila itu terkejut. Qin Fei Yang dan Serigala bermata putih tidak jauh lebih baik. Mereka tidak pernah menyangka bahwa akan ada 5.001 orang, dan mereka semua telah menguasai kehendak Jalan Agung. Qin Fei Yang kembali sadar dan bertanya, bagaimana dengan yang lainnya. Mereka bertiga berkata, mereka mengikuti Lu Yuntian dan yang lainnya dan telah kembali ke dinasti tengah. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. The Inner Demons dan Big Kasin sungguh luar biasa. Jika 5.000 orang ini benar-benar datang ke empat benua besar, itu akan menjadi bencana. Berapa banyak orang yang ada di pasukan Dewa Kematian? Qin Fei Yang bertanya. Aku tidak tahu. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Apa? Kamu tidak tahu. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ketiganya adalah anggota pasukan Dewa Kematian. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu berapa jumlah anggotanya? Ketiganya berkata, kami hanya anggota biasa. Kami hanya tahu bahwa ada 10 tim di pasukan Dewa Kematian. 10 tim. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Iya. Totalnya ada 10 tim, dan kami termasuk dalam tim ke-10. Alasan mengapa kita tidak mengetahui situasi 9 tim lainnya adalah karena 10 tim tersebut selalu terpisah dan tidak saling mengganggu. Mereka bertiga berkata jujur. Sigila bertanya, maksudmu tim ke-10 beranggotakan 5.000 orang? Tidak. Tim ke-10 beranggotakan 10.000 orang, dan hanya setengahnya yang datang ke empat benua besar. Mereka bertiga berkata. Berengsek. Mata Qin Fei Yang, Sigila, dan Serigala bermata putih bergetar. Tim ke-10 sendiri memiliki 10.000 anggota. Dengan kata lain, ada 10.000 ahli yang telah menguasai kehendak Jalan Agung. Jika satu tim memiliki begitu banyak anggota, bagaimana dengan 9 tim lainnya? Mereka tidak berani memikirkannya. Tampaknya dasar dari pasukan dewa kematian jauh melampaui imajinasi mereka. Sigila tidak mau mempercayainya. Dia menatap mereka bertiga dan bertanya, kalian benar-benar tidak tahu jumlah pasti orang di 9 tim lainnya. Kami benar-benar tidak tahu. Belum lagi kita, bahkan Dong Yi Ming pun tidak tahu. Mereka bertiga menggelengkan kepala. Siapa Dong Yi Ming? Qin Fei Yang dan dua orang lainnya merasa curiga. Salah satu dari mereka berkata, Dong Yi Ming adalah komandan yang membawa kita ke empat benua besar. Jadi begitu. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil mengerutkan kening, karena dia adalah komandan, bagaimana mungkin dia tidak tahu situasi tim lain. Dia hanya wakil komandan tim ke-10. Dia tidak memiliki cukup wewenang. Hanya kaisar, penguasa, pemimpin, dan panglima tertinggi dari 10 tim yang benar-benar mengetahui situasi dari 10 tim tersebut. Ketiganya berbicara satu demi satu. Qin Fei Yang mengerutkan kening dan berkata, lalu, apakah komandan tim ke-10 datang kali ini? Dia tidak datang. Kali ini, Dong Yi Ming yang memimpin tim. Namun, jika kami pun tidak dapat membunuhmu, pasukan Dewa Kematian akan mengirimkan setidaknya dua tim untuk membunuhmu. Mereka bertiga berkata, pupil mata si gila mengecil dan dia bergumam, mereka sungguh menghargai kita. Belum lagi dua tim, meski hanya tim ke-10, asalkan ke-10 ribu anggotanya datang ke empat benua besar, itu sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Karena sekarang, di dunia kura-kura hitam, selain Qin Fei Yang, si gila, serigala bermata putih, dan Long Qin, tidak ada seorang pun yang memahami kehendak langit. Sekalipun Qin Fei Yang dan tiga orang lainnya memiliki cara yang menantang surga, mereka harus mundur di hadapan 10 ribu ahli yang telah memahami kehendak surga. Kecuali jika raja dan yang lainnya membantu. Jika ada dua tim, mereka akan membutuhkan bantuan Bos Ji dan yang lainnya. Karena kelompok orang tua ini tidak hanya memahami kehendak surga, tetapi mereka juga memiliki tiga ribu inkarnasi. Salah satu dari mereka memiliki kekuatan tempur tiga ribu orang. Tetapi bahkan jika mereka dapat mengalahkan dua tim, apa gunanya? Karena pasukan Dewa Kematian memiliki total 10 tim. Jika mereka mengalahkan satu tim, masih ada delapan tim. Ketika anggota dari delapan tim semuanya datang ke empat benua besar, bahkan jika Kinfei Yang dan ketiga ras mencoba yang terbaik, mereka tetap akan mati. Kekuatan pasukan Dewa Kematian benar-benar melampaui ekspektasi kami. Si gila mendesah. Iya. Kinfei Yang dan serigala bermata putih menganggup dengan ekspresi berat. Jika mereka tidak tahu, mereka tidak akan begitu tertekan. Tetapi sekarang setelah mereka mengetahui situasi umum pasukan Dewa Kematian, mereka merasa seperti ada batu besar yang menekan hati mereka. Haruskah kita memberi tahu raja dan yang lainnya? Si gila bertanya. Kinfei Yang merenung sejenak dan menggelengkan kepalanya. Lebih baik tidak memberi tahu mereka untuk saat ini. Saya pun setuju. Jika mereka tahu tentang situasi ini, mereka mungkin akan gelisah dan gemetar ketakutan setiap hari. Mari kita tanggung sendiri tekanan ini terlebih dahulu. Serigala bermata putih menarik nafas dalam-dalam. Bahkan mereka hampir tidak sanggup mendengar berita ini, apalagi raja dan yang lainnya. Karena raja dan yang lainnya sudah sangat takut kepada penguasa kerajaan ilahi, jika mereka tahu tentang pasukan Dewa Kematian sekarang, mereka pasti akan ketakutan dan khawatir. Ini akan sangat buruk untuk situasi di masa mendatang. Si gila menghela nafas dan menatap Kinfei Yang dan serigala bermata putih. Ia bertanya, karena Dong Yiming juga tidak tahu tentang situasi sembilan tim lainnya, haruskah kita tetap memburunya? Tentu saja. Kinfei Yang mengangguk. Matanya berkilat saat dia berkata dengan suara yang dalam, sekarang, kita harus mendapatkan lebih banyak niat tertinggi. Setelah merampok ras binatang dan ras samudera sebanyak dua kali, mereka telah memperoleh lebih dari 110 ribu niat tertinggi. Mereka telah memberikan 3 ribu kepada 3 ras, 6 ribu kepada pengawal bayangan, dan niat tertinggi diberikan kepada Mu Tianyang dan yang lainnya. Secara total, mereka telah menggunakan sekitar 55 ribu niat tertinggi. Artinya, masih ada lebih dari 50 ribu warisan di tangan mereka. Akan tetapi, warisan sebanyak 50 ribu lebih itu hanya mampu menghidupi 9 ribu orang. 9 ribu orang dan 6 ribu pengawal bayangan cukup untuk menghadapi satu tim, tetapi mereka masih jauh dari cukup untuk menghadapi 10 tim tentara Dewa Kematian. 4.314 Kinfei Yang merenung sejenak, lalu menatap serigala bermata putih dan berkata, bahwa mereka untuk merekonstruksi tubuh mereka. Mengapa Anda masih membantu mereka merekonstruksi tubuh mereka? Secara langsung menghilangkan kedalaman hakiki mereka. Serigala bermata putih mengerutkan kening. Kinfei Yang berkata, jika mereka tidak memiliki tubuh, bagaimana mereka bisa membantu kita memancing Dong Yiming dan yang lainnya? Itu benar. Jika kita tidak membantu mereka merekonstruksi tubuh mereka, atau menghilangkan kemampuan mendalam tertinggi mereka sekarang, ketika Dong Yiming dan yang lainnya melihatnya, mereka pasti akan curiga. Si gila mengangguk. Baiklah. Serigala bermata putih membawa mereka bertiga ke halaman Kinfei Yang dan Putri Duyung. Orang gila itu menatap punggung lelaki parubaya itu dan mendesah, Kin tua, sekarang kita harus memanfaatkan waktu untuk mengembangkan bakat. Ya. Saat ini, kita masih memiliki lebih dari 50 ribu praktisi hukum terkuat, kita dapat melatih lebih dari 9 ribu orang, tetapi di mana kita dapat menemukan orang-orang ini. Kinfei Yang mengerutkan kening. Memang banyak makhluk di alam kura-kura hitam, namun tidak banyak yang melangkah ke alam berdaulat. Ada cukup banyak dari tiga ras utama. Terlebih lagi, jika orang-orang dari tiga ras utama dapat memaksimalkan nilai warisan ini. Karena tiga ras utama memiliki banyak orang yang menguasai satu atau dua hukum terkuat yang mendalam, jika mereka mengolahnya, mereka dapat menghemat banyak warisan. Namun, di antara tiga ras utama, kecuali Raja, Raja Ilahi, dan Zizun, yang lainnya tidak terlalu dekat. Dia selalu merasa tidak ada gunanya untuk membudidayakannya. Jadi, bahkan jika ingin berkultivasi, Kinfei Yang juga ingin mengolah orang-orang di sekitarnya. Mengapa kita tidak kembali ke alam awan langit? Orang Dila bertanya. Di alam awan langit, ada banyak makhluk di alam berdaulat. Belum lagi ras naga, ras feng, ras kirin, bahkan ras manusia, ras binatang, dan ras binatang laut pun banyak sekali. Kembali ke alam awan langit. Kinfei Yang bergumam. Gerbang menuju kerajaan ilahi disegel di tanah asal dan dapat dibuka kapan saja. Dan sekarang, penguasa kerajaan ilahi ditahan oleh naga es dan binatang kecil. Tiga ras utama telah membentuk aliansi dengan mereka, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk kembali ke alam awan langit. Namun, Kinfei Yang memiliki keraguan dalam benaknya. Bagaimana jika gerbang kerajaan ilahi diam-diam membuat kekacauan dan memutus hubungan antara kerajaan ilahi dan alam awan langit? Bagaimana mereka bisa kembali ke kerajaan ilahi? Jika itu benar-benar terjadi, mereka akan kehilangan inisiatif yang telah mereka perjuangkan dengan keras. Karena jika gerbang kerajaan ilahi diam-diam menimbulkan masalah, mereka tidak akan dapat kembali ke kerajaan ilahi. Namun, orang-orang dari dinasti tengah dapat turun ke alam awan langit kapan saja. Pada saat itu, alam awan langit akan menjadi medan perang lagi. Di masa lalu, tiga ras utama telah menjerumuskan alam awan langit ke dalam kesengsaraan dan penderitaan, belum lagi tentara dewa kematian dari dinasti tengah. Begitu pasukan dewa kematian tiba, alam awan langit akan hancur dalam hitungan menit. Taruhan ini terlalu berisiko. Kecuali mereka dapat mengendalikan atau membujuk gerbang kerajaan ilahi untuk membantu mereka. Tetapi apakah itu pengendalian atau persuasi, tampaknya hanya ada sedikit harapan. Sebab jika mereka punya kemampuan mengendalikan gerbang kerajaan ilahi, mereka pasti sudah melakukannya saat pertama kali memasuki kerajaan ilahi. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang melambaikan tangannya, dan dua sosok muncul di depannya. Itu adalah Pilupi dan Teta Wang. Bagaimana kultifasimu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Keduanya saling memandang dan tersenyum, lalu berkata, kita sudah mengintegrasikan dua warisan. Tidak buruk. Anda cukup efisien. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum. Keduanya mengusap-usap kepala mereka, tampak sangat naif. Qin Fei Yang berkata, bantu aku menyelidiki sesuatu terlebih dahulu. Apa itu? Keduanya mencurigakan. Qin Fei Yang berkata, periksa berapa banyak penguasa yang telah lahir di alam kura-kura hitam kita. Oke. Pilupi dan Teta Wang menganggup dan segera berbalik untuk pergi tanpa menanyakan alasannya. Sesaat kemudian, Serigala bermata putih kembali bersama pria parubaya dan dua orang lainnya. Tubuh mereka telah direkonstruksi. Tubuh mereka tidak banyak berubah, dan mereka masih kekar, tetapi penampilan mereka benar-benar berbeda. Karena sekarang, mereka telah kembali ke penampilan aslinya. Qin Fei Yang berdiri dan muncul di langit di atas pegunungan yang hancur bersama ketiganya, Ilmu Wan Gila, dan Serigala bermata putih. Kemudian, dia melihat salah satu dari mereka dan mengeluarkan pil bentuk ilusi, memerintahkan, pergilah ke kota Kingtian sekarang dan bawa Dong Yiming dan yang lainnya ke Gunung Seribu Phoenix. Iya. Orang itu menganggup dengan hormat, mengambil pil bentuk ilusi, dan berubah kembali ke penampilan sebelumnya. Kemudian, dia membuka lorong waktu dan pergi. Karena batu transmisi suara ilahi telah hancur bersama tubuh mereka, mereka hanya bisa pergi sendiri. Serigala bermata putih bertanya, metode apa yang kau gunakan untuk memperbaiki laut Kimu secara instan? Itu adalah teknik terlarang yang disebut teknik generasi. Tidak hanya dapat memperbaiki laut Ki, tetapi juga dapat memperbaiki tubuh yang hancur. Namun, itu hanya dapat diaktifkan sekali sehari, dan memerlukan harga tertentu, menggunakan Ki dan darah seseorang sebagai panduan dan membakar vitalitas seseorang. Keduanya menjawab dengan jujur. Jadi begitulah adanya. Mereka bertiga tercerahkan. Mungkinkah mereka tidak mengaktifkan teknik generasi setelah tubuh mereka hancur? Ternyata itu hanya bisa diaktifkan sekali sehari. Ilmuwan gila bertanya, semua orang di pasukan Dewa Kematian telah menguasai teknik generasi. Iya. Keduanya mengangguk. Ilmuwan gila itu bingung. Lalu mengapa Dong Laifu dan Dong King Yuan tidak menguasai teknik generasi? Karena ketika mereka bertarung, Dong Laifu dan Dong King Yuan tidak mengaktifkan teknik generasi. Teknik generasi hanya bisa diperoleh oleh anggota pasukan Dewa Kematian. Dong Laifu adalah pelayan Dong King Yuan, bukan anggota pasukan Dewa Kematian kita. Sedangkan untuk Dong King Yuan, dia akan menghancurkan dirinya sendiri, jadi tidak perlu mengaktifkan teknik generasi. Keduanya berkata, Dong Laifu bukan anggota pasukan Dewa Kematian. Qin Fei Yang dan dua orang lainnya saling berpandangan. Ini sedikit mengejutkan. Pada saat yang sama, Kota King Tian. Di sebuah restoran, Dong Yi Ming dan yang lainnya telah mengubah penampilan mereka dan duduk mengelilingi meja. Mereka minum anggur dalam diam sambil mendengarkan diskusi para tamu di sekitar mereka. Topik pembicaraan di empat benua besar tentu saja adalah bisnis gelap yang dilakukan Dong King Yuan. Dong Yi Ming dan yang lainnya dapat dengan jelas mendengar bahwa tidak seorang pun menyembunyikan apapun dari dinasti tengah. Mendesah. Saya benar-benar tidak menyangka pemimpin kita akan melakukan hal bodoh seperti itu. Seseorang tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah diam-diam. Tangan yang baik dirusak oleh pemimpin mereka. Pemimpin kita memang sedikit tidak pengertian dalam masalah ini. Tetapi menurut pemahaman kami tentang pemimpin kami, dia tampaknya bukan orang yang tidak tahu batas. Apakah ada kebutuhan untuk memikirkannya? Dia pasti dibuat marah oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya dan kehilangan akal sehatnya. Bajingan kecil ini benar-benar mampu. Tepat saat sekelompok orang itu tengah berdiskusi secara diam-diam, seorang pria parubaya diam-diam masuk. Tuan, silakan lewat sini. Seorang pelayan bergegas menyambutnya. Pria parubaya itu melambaikan tangannya dan berkata, saya sedang mencari seseorang. Setelah mengatakan itu, dia mengamati aula dan segera melihat Dong Yiming dan yang lainnya. Kemudian, dia berjalan langsung ke sana. Melihat hal itu, pelayan itu mengabaikannya. Hmm. Ketika Dong Yiming melihat pria parubaya itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut. Ketika pria parubaya itu berjalan mendekat, Dong Yiming mengirimkan suaranya, bukankah aku memintamu untuk mengawasi Gunung Seribu Phoenix? Apa yang kamu lakukan di sini, di kota King Tian? Ada perubahan di Gunung Seribu Phoenix. Pria parubaya itu berbisik. Apa? Ekspresi delapan orang itu sedikit berubah dan bertanya, perubahan apa? Anda akan tahu saat Anda sampai di sana. Pria parubaya itu tidak mengatakannya dengan jelas karena jika dia mengatakannya, dia akan mengungkap jati dirinya. Setelah mengatakan ini, pria parubaya itu membuka lorong ruang waktu dan tampak sangat cemas. Dia tidak ingin memberi Dong Yiming dan yang lainnya waktu untuk berpikir. Melihat ini, Dong Yiming memang tidak berpikir dengan hati-hati. Dia mengeluarkan beberapa batu jiwa dan meletakkannya di atas meja. Kemudian, dia segera bangkit dan memimpin tujuh orang lainnya ke lorong ruang waktu. Orang-orang ini telah menguasai hukum waktu. Mereka agak tertutup. Ketika para tamu di aula melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan rasa terkejut. Karena penampilan Dong Yiming dan yang lainnya di restoran itu sangat biasa-biasa saja, semua orang mengira mereka hanya orang biasa. Di bawah langit malam, Gunung Seribu Phoenix tampak lebih berantakan. Tidak ada jejak binatang buas di sekitarnya. Suasana sunyi senyap. Kini, binatang buas di area ini telah menganggap Gunung Seribu Phoenix sebagai area terlarang. Semua ini karena Kinfei Yang dan yang lainnya sering muncul di Gunung Seribu Phoenix. Terkadang, lahirnya daerah terlarang sesederhana itu. Berdengung. Di langit, sebuah lorong ruang waktu muncul. Kinfei Yang dan dua orang lainnya saling memandang dan tersenyum. Hal ini karena mereka telah merasakan aura lelaki kekar di lorong ruang waktu. Kinfei Yang melambaikan tangannya, dan tiga ribu klon muncul, mengelilingi terowongan ruang waktu dalam tiga lapisan. Saat Dong Yiming dan yang lainnya keluar dari lorong, mereka akan menjadi kura-kura dalam toples. Akhirnya, di bawah antisipasi Kinfei Yang dan dua orang lainnya, pria kekar itu adalah orang pertama yang berjalan keluar, diikuti oleh Dong Yiming dan yang lainnya. Apa yang sedang terjadi? Begitu mereka muncul, mereka langsung melihat tiga ribu klon di sekitar mereka dan ekspresi mereka membeku. Selamat datang di gunung seribu Phoenix. Serigala bermata putih itu membuka mulutnya dan suaranya memecah keheningan langit malam. Suaranya sangat keras. Delapan orang itu terkejut dan buru-buru menunduk. Ketika melihat Kinfei Yang dan dua orang lainnya di bawah, ekspresi mereka berubah drastis. Bajingan, kalian benar-benar mengkhianati kami. Dong Yiming melotot ke arah ketiga pria kekar itu dan meraung. Sekarang, sudah jelas. Tidak ada perubahan sama sekali di gunung seribu Phoenix. Ini adalah jebakan yang dibuat oleh Kinfei Yang dan dua orang lainnya. Karena itu, sambil meraung, dia membuka lorong ruang waktu dan bersiap untuk melarikan diri. Tiga ribu klon itu meletus dengan aura mengerikan dan menyerbu ke depan, menghancurkan lorong ruang waktu yang baru saja dibuka. Mengapa kau mengkhianati kami? Dong Yiming meraung. Apakah kamu tidak mengerti? Anggota pasukan Dewa Kematian dipilih dengan cermat oleh Kaisar dan penguasa. Kesetiaan jelas merupakan faktor yang paling penting, jadi bagaimana mungkin mereka mengkhianati kita? Kinfei Yang tersenyum tipis. Dong Yiming tertegun dan tiba-tiba merekam sesuatu. Melihat ketiga pria kekar itu, dia berkata dengan suara berat, kalian yang mengendalikan mereka. Itu benar. Kinfei Yang mengangguk. Mengapa kamu melakukan ini? Kami tidak punya permusuhan denganmu. Wajah Dong Yiming setenang air. Apakah kamu masih berencana untuk bertindak? Betapa kekanak-kanakannya. Lumpuhkan saja mereka. Mereka hanya harus berpura-pura menjadi orang biasa lagi. Trik bodoh semacam ini sudah cukup untuk dilihat sekali. Saat suara Kinfei Yang berakhir, tiga ribu klon menyerang dan langsung menghancurkan mereka berdelapan seperti pisau panas yang memotong mentega, tidak memberi mereka sedikitpun kesempatan untuk melawan. Ah! Dengan serangkaian teriakan, kedelapan orang itu hancur satu demi satu, dan darah mengotori langit. Tapi tiba-tiba, disertai suara dentang keras, sebuah senjata dewa melesat keluar dari tubuh Dong Yiming yang hancur, menyapu bersih jiwa dewa kedelapan orang itu, lalu melarikan diri dengan panik. Senjata suci penguasa tingkat tinggi. Kinfei Yang dan dua orang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka akan ada kejutan yang tidak terduga. 4.315 Senjata ilahi berdaulat Dong Yiming adalah palu ilahi. Panjangnya lebih dari dua meter dan berwarna ungu kemasan. Palu itu dikelilingi oleh kekuatan guntur dan kilat, memancarkan aura yang kuat. Dilihat dari auranya, itu adalah senjata ilahi penguasa tingkat tinggi. Palu dewa petir, cepat bunuh mereka. Jiwa ilahi Dong Yiming meraung. Karena mereka telah mengubah penampilan dan menyembunyikan identitas mereka, dan karena ini adalah pertama kalinya mereka berada di empat benua besar, dia pikir tidak akan ada yang tahu identitas mereka. Jadi, mereka tidak membagi jiwa ilahi mereka terlebih dahulu untuk menyelamatkan hidup mereka. Jika mereka jatuh ke tangan Kinfei Yang dan dua orang lainnya, mereka akan mati. Palu dewa petir bersinar dengan cahaya suci yang menyilaukan dan membawa gelombang guntur dan kilat ke arah 3.000 klon, berharap untuk membunuh jalan keluar mereka. Namun, mereka mengabaikannya. Bagaimana senjata ilahi penguasa tingkat tinggi dapat mengalahkan 3.000 klon milik Kinfei Yang? Ledakan. Niat utama muncul satu demi satu. 3.000 klon hanya mengaktifkan niat tertinggi hukum kehidupan dan kematian. Mereka bahkan belum mengaktifkan kehendak Dao Surgawi. Meski begitu, melihat 3.000 niat tertinggi hukum kehidupan dan kematian, Dong Yiming dan yang lainnya, termasuk palu dewa petir, mau tidak mau jatuh ke dalam keputus asaan. Hukum kehidupan dan kematian berada di atas hukum tertinggi. Kerajaan kehidupan dan kematian cukup untuk melawan enam hukum tertinggi. Orang bisa membayangkan betapa mengerikannya kekuatan 3.000 kerajaan kehidupan dan kematian itu. Retakan. Palu dewa petir hancur di tempat. Cahaya yang menyala-nyala pun meredup. Lebih dari separuh jiwa ilahi Dong Yiming dan yang lainnya menghilang di tempat. Mereka sangat ketakutan. Jangan bunuh mereka. Serigala bermata putih itu berteriak tergesa-gesa. Mengerti. 3.000 klon itu berbicara. Saat mereka melambaikan tangan, kerajaan kehidupan dan kematian menghilang dalam sekejap. Jiwa-jiwa sisa Dong Yiming dan yang lainnya serta pecahan-pecahan palu dewa petir melayang di kehampaan yang pecah, sambil bergetar. Apakah ini kekuatan Qin Fei Yang? Dia bagaikan dewa surgawi. Tanpa pasukan yang besar, siapa yang berani melawannya? Qin Fei Yang menatap palu dewa petir dan berkata ringan, menyerahlah kepada kami sekarang, atau kalian akan dihancurkan. Meskipun nadanya tenang, nadanya mengandung rasa penindasan yang besar. Palu abadi petir bergetar dan terbang ke depan Qin Fei Yang, seperti rakyat dan raja. Tidak buruk, sangat masuk akal. Buatlah sumpah darah. Qin Fei Yang terkekeh. Jika itu adalah senjata ilahi dominator tingkat rendah, dengan fondasinya saat ini, dia tidak akan terlalu peduli tentang itu. Namun, senjata ilahi dominator tingkat tinggi jarang ditemukan bahkan di kerajaan ilahi. Lebih-lebih lagi, senjata penguasa tingkat tinggi sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan seorang ahli dengan kehendak surga. Oleh karena itu, selama ia dapat menaklukkannya, ia akan berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Setelah palu abadi petir mengucapkan sumpah darah, Qin Fei Yang memandang Dong Yiming dan yang lainnya. Begitu mereka berdelapan melihat mata Qin Fei Yang, mereka langsung kehilangan harapan dan memilih untuk menghancurkan jiwa mereka sendiri. Kalau tidak, mereka akan menjadi boneka di tangan Qin Fei Yang dan yang lainnya seperti ketiga orang besar itu. Bagaimana bisa ada begitu banyak orang naif di dunia ini? Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Dia melangkah maju dan mendarat di depan delapan jiwa yang tersisa, langsung menekan mereka. Mustahil bagi mereka untuk menghancurkan diri mereka sendiri. Sungguh lelucon. Delapan dari mereka adalah eksistensi yang telah memahami kehendak surga dan memiliki lusinan misteri tertinggi. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka masuk neraka dengan misteri tertinggi mereka? Jika mereka ingin masuk neraka, mereka harus meninggalkan misteri tertinggi mereka terlebih dahulu. Tidak buruk. Enam puluh enam misteri utama lainnya. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Totalnya ada sebelas orang dan masing-masing dari mereka memiliki enam misteri tertinggi. Itu tidak benar. Si gila mengambil sisa jiwa kedelapan orang itu dan mendarat di hadapan Serigala bermata putih sambil menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Serigala bermata putih merasa bingung. Dong Yiming ini adalah wakil komandan tim ke-10. Dia pasti memiliki lebih dari enam misteri tertinggi. Orang gila itu memamerkan giginya. Ya. Serigala bermata putih menepuk kepalanya dan bertanya kepada Dong Yiming, orang tua, berapa banyak misteri tertinggi yang kamu miliki? Jiwa ilahi Dong Yiming terdiam saat dia menatap Kin Feiyang dan yang lainnya dengan mata penuh kebencian. Tidak mau membuka mulutmu? Baiklah. Ayo kembali ke dunia kurah-kurah hitam. Serigala bermata putih itu mencibir. Selama Anda jatuh ke tangan mereka, yang terbaik adalah belajar bekerja sama untuk menghindari penderitaan. Kin Feiyang tersenyum tipis dan memimpin kelompok itu memasuki tanah iblis. Berikutnya. Tentu saja, mereka harus menemukan Long Chen. Kali ini, Long Chen tidak mengeluh karena Kin Feiyang memberitahunya situasi umum Pasukan Dewa Kematian. Mengetahui hal-hal ini, wajah Long Chen tiba-tiba menjadi sangat bermartabat. Tim ke-10 beranggotakan 10 ribu orang. Sulit dibayangkan berapa jumlah anggotanya jika ke-10 tim tersebut dijumlahkan. Tampaknya mereka harus memikirkan cara untuk merebut lebih banyak misteri tertinggi. Saya setuju untuk kembali ke dunia awan langit. Namun, kita harus berurusan dengan gerbang kerajaan ilahi terlebih dahulu. Sebelum Kin Feiyang dan yang lainnya pergi, Long Chen mengucapkan kalimat ini. Kebun teh Serigala bermata putih menatap sisa jiwa Dong Yiming dan bercanda, sekarang katakan padaku, berapa banyak misteri tertinggi yang telah kau kuasai. 8. Kali ini, Dong Yiming sangat kooperatif. Apa yang ditanyakan, apa jawabannya? 8. Jadi, kecuali hukum cahaya dan kegelapan serta hukum kehidupan dan kematian, kamu telah menguasai semua misteri tertinggi. Serigala bermata putih tercengang. Ya, Dong Yiming mengangguk. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Serigala bermata putih tertawa. Dengan cara ini, kesebelas orang di depan mereka menyumbangkan 68 misteri tertinggi dari misteri tertinggi dari misteri tertinggi Dao Surgawi kepada mereka. Si gila melirik kesebelas orang itu, matanya berkedip dan berkata, Kin Tua, mengapa kita tidak menahan mereka? Hah. Kin Fe Yang dan Serigala bermata putih tak kuasa menahan diri untuk menatap ke arah orang gila. Meskipun merampas warisan mereka dapat memungkinkan kita untuk menciptakan pembangkit tenaga listrik Dao Surgawi lainnya, akan butuh banyak waktu untuk melakukannya. Dan sekarang, yang paling kita butuhkan adalah waktu. Orang gila itu mengerutkan kening. Masuk akal. Tetapi apakah kamu sudah memikirkannya? Serigala bermata putih mengangguk, tetapi kemudian dia mengubah topik pembicaraan dan melanjutkan, orang-orang ini semuanya dikendalikan oleh Long Chen. Mereka tidak ada hubungannya dengan kita. Tetapi bukankah Long Chen sudah sedekat saudara dengan kita sekarang? Kau masih tidak percaya padanya? Orang gila itu curiga. Serigala bermata putih itu buru-buru melambaikan tangannya dan berkata, tidak, tidak, aku benar-benar percaya padanya. Tapi aku tidak percaya pada Naga S, dan aku tidak percaya pada Long Chen. Apa yang kamu katakan masuk akal? Qin Fei yang melirik keduanya, lalu menatap si gila dan berkata, tapi aku lebih cenderung percaya pada Serigala bermata putih. Kita harus berhati-hati terhadap Naga S dan Long Chen. Jika kita menahan orang-orang ini, mereka mungkin akan menjadi masalah di masa depan. Orang gila itu merenung sejenak dan berkata dengan ekspresi aneh, sekarang aku benar-benar ragu apakah Long Chen adalah putra kandung dari Ice Dragon dan Long Sun. Qin Fei yang dan Serigala bermata putih mendengar ini dan tidak bisa menahan senyum pahit. Mereka meragukan pertanyaan ini lebih dari sekali. Long Qin pastilah putra kandung mereka berdua. Meskipun Long Qin telah banyak berubah sekarang, dia hampir sama persis dengan Ice Dragon dan Long Sun di masa lalu. Tidak. Long Qin saat ini tidak berbeda dari sebelumnya. Itu hanya berbeda dari orang ke orang. Sekarang di hadapan mereka, dia memang sangat baik, perempuan yang manis. Namun di hadapan orang luar atau musuh, dia memiliki sikap yang berbeda. Tapi Long Qin berbeda. Selama ini dia adalah orang yang baik hati dan saleh. Dia benar-benar berbeda dari Ice Dragon dan Long Sun. Mengapa kita tidak menyelidiki identitas Long Qin? Mungkin kita bisa menemukan beberapa rahasia besar. Serigala bermata putih memamerkan tarinya. Misalnya, orang gila itu menatapnya dengan penuh minat. Serigala bermata putih itu merenung sejenak, dan matanya tiba-tiba berbinar. Dia memamerkan giginya dan berkata, misalnya, dia mungkin anak haram Long Sun dan Ye Zong. Kamu Zong. Orang gila itu sedikit terkejut dan mengangguk. Memang ada kemungkinan seperti itu, karena Ye Zong selalu berada di sisi Long Sun, dan naga es tidak ada sepanjang tahun. Seperti kata pepatah, pria lajang dan wanita lajang, cinta tumbuh seiring waktu. Hei, hei, hei. Omong kosong apa yang sedang kamu bicarakan. Melihat perkataan si gila semakin tidak masuk akal, raut wajah Kinfei yang tak kuasa menahan diri untuk tidak menjadi gelap, dan dia menatap mereka berdua dengan marah. Orang gila itu menggertakkan giginya dan berkata, kami hanya membuat analisis yang masuk akal. Lihat, Ye Zong sangat dihormati dan peduli dengan rakyat jelata. Berhenti. Kinfei yang buru-buru mengangkat tangannya dan berkata dengan marah, hentikan imajinasimu sekarang juga. Apa-apaan ini? Hanya karena karakter Long Chen dan Ye Zong mirip, mereka bilang mereka ada hubungan. Di dunia ini, tampaknya ada banyak orang baik hati dan setia. Lebih-lebih lagi, Ye Zong adalah gurunya. Di depannya, dia mengatakan hal itu tentang gurunya, apakah dia pernah mempertimbangkan perasaannya. Hah! Si gila dan serigala bermata putih tertawa canggung. Untungnya, Long Kin tidak ada di sana saat ini. Kalau tidak, jika dia mendengar kata-kata ini, dia pasti akan bertengkar dengan mereka berdua. Berikutnya. Kinfei yang meminta Dong Yiming dan yang lainnya untuk mengekstrak makna terdalam mereka, lalu meminta Dong Yiming untuk menghancurkan jiwa ilahi mereka sendiri. Memang, seperti yang dikatakan ketiga pria kekar itu, bahkan sebagai wakil komandan tim ke-10, Dong Yiming tidak tahu situasi sembilan tim lainnya. Tampaknya masalah ini masih bergantung pada setan dalam dan luji ajin. Suara mendesing. Tiga hari kemudian, Pilupi dan Matman menerobos udara dan tiba. Di mana saudara serigala dan saudara gila. Keduanya mencurigakan. Aku tidak tahu kemana mereka pergi untuk bersenang-senang. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Tiga hari yang lalu, setelah Dong Yiming dan yang lainnya menghancurkan jiwa ilahi mereka sendiri, mereka berdua menghilang tanpa jejak. Pilupi menggelengkan kepalanya dan tertawa, kami telah memeriksa makhluk-makhluk di dunia kura-kura hitam. Saat ini, hanya ada sekitar 500 orang yang telah melangkah ke alam penguasa, dan kebanyakan dari mereka hanya setengah langkah penguasa. Itu saja. Kinfei yang mengerutkan kening. Dalam. Dan ini termasuk binatang buas. Keduanya mengangguk. Mendesah. Tampaknya meskipun dunia penyu hitam tumbuh sangat cepat, fondasinya masih terlalu lemah. Kinfei yang menghela nafas. Belum lagi keilahiannya, bahkan alam awan langit pun jauh lebih rendah. Dalam. Tetapi. Pilupi ragu-ragu sejenak dan berkata, ada beberapa keluarga Yun di Zongsu. Keluarga Yun. Kinfei yang terkejut. Pilupi berkata, itu keluarga Yun Ziang, Yun Zhongtian, Yun Zhongyue, dan Yun Guanghui. Ya. Bagaimana aku bisa melupakan mereka? Keluarga Yun dulunya adalah keluarga bangsawan di alam awan langit. Pasti ada banyak anggota klan alam berdaulat. Kinfei yang menepuk kepalanya dan menatap mereka berdua sambil tersenyum, mengapa kalian ragu-ragu saat menyebut keluarga Yun? Ini. Mereka berdua ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. 4316. Mungkinkah ada seseorang dari keluarga Yun yang tidak jujur? Kinfei yang mengerutkan kening. Pasti ada alasan mengapa mereka berdua begitu ragu-ragu. Dan alasan ini adalah yang paling mungkin. Bukan itu. Mereka sangat jujur selama ini, termasuk saudara-saudara Yun Guanghui. Pilupi dan Teta Wang buru-buru melambaikan tangan mereka. Bukan itu. Kinfei yang tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, lalu kenapa? Mendesah. Li'er menghela nafas panjang. Ia menatap Kinfei yang dan berkata, Tuan muda, saya akan mengatakan sesuatu yang tidak seharusnya saya katakan. Meskipun keluarga Yun memiliki hubungan yang baik dengan kita, mereka tidak termasuk dalam alam kura-kura hitam. Itu benar. Di dunia kura-kura hitam, dengan pencegahanmu, tidak peduli seberapa kuat mereka, mereka tidak akan berani bertindak gegabuh. Namun, mereka tidak bisa selalu tinggal di dunia penyu hitam. Cepat atau lambat, mereka akan meninggalkan dunia penyu hitam dan kembali ke dunia awan langit. Jika kamu mendidik keluarga Yun sekarang dan membiarkan mereka melahirkan banyak ahli dengan kemauan dao surgawi, ketika mereka kembali ke dunia awan langit, mereka akan menjadi yang terkuat. Kata Teta Wang. Melanjutkan. Kinfei yang memegang cangkir teh, matanya berbinar. Keluarga Yun tidak bisa terus-terusan tinggal di dunia kura-kura hitam. Cepat atau lambat, mereka akan kembali ke dunia awan langit. Jika kau tetap tinggal di dunia awan langit di masa depan, keluarga Yun tidak akan berani bertindak gegabuh karena kekuatan dan gengsimu. Namun, rumahmu ada di Kekaisaran Kin Besar. Cepat atau lambat, kau akan kembali ke asalmu. Pikirkanlah, ketika kau kembali ke Kekaisaran Kin Besar, keluarga Yun akan mengandalkan kekuatan mereka untuk melakukan apapun yang mereka inginkan di dunia awan langit. Pada saat itu, siapa yang akan mampu mengendalikan mereka? Pilupi berkata dengan cemas. Kembali ke akarku. Kinfei yang bergumam dan tersenyum, aku tidak menyangka kamu begitu memahamiku. Pilupi dan Teta Wang saling memandang dan tersenyum, kami telah berada di sisimu selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin kami tidak tahu apa keinginanmu? Kalau begitu, bukankah kita akan dibutakan? Kinfei yang tertawa tanpa sadar dan berkata, teruskan bicara tentang keluarga Yun. Dulu, di alam awan langit, keluarga Yun dan keluarga He bertarung sampai mati. Meskipun keluarga He tampaknya bersalah, sebenarnya kedua keluarga ini bukanlah orang baik. Lebih-lebih lagi. Di dunia ini, tidak semua orang seperti Anda, Tuan Muda, yang tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Kebanyakan orang akan terus membengkak seiring mereka menjadi lebih kuat, dan secara bertahap mengembangkan ambisi. Keluarga Yun bukanlah orang suci. Mungkin pada awalnya, mereka akan bersikap rendah hati, menyendiri, dan menjauhkan diri dari urusan duniawi. Namun, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka dapat mempertahankan hal ini selamanya? Bahkan jika Yun Song Tian dan Yun Guang Hui bisa, bagaimana dengan Yun Guang Yao dan yang lainnya? Kamu seharusnya tetap mengingatnya. Dulu, ketika keluarga Yun baru saja memasuki dunia penyuh hitam, ada beberapa murid keluarga Yun yang pergi ke tiga wilayah utama untuk menindas orang lain. Pada akhirnya, ketika kami memberi mereka pelajaran, Yun Guang Yao dan yang lainnya membenci kami. Dari kejadian ini dapat diketahui bahwa orang-orang tersebut bukanlah orang baik. Jika mereka dibiarkan berkuasa, saat mereka kembali ke alam awan langit, aku khawatir api peperangan yang telah kalian habiskan bertahun-tahun di alam awan langit akan berkobar lagi. Mungkin bahkan lebih mengerikan daripada sebelumnya. Pilupi berkata dengan suara yang dalam. Itu benar. Jika keluarga Yun benar-benar memiliki ambisi, maka orang-orang Feng, ras manusia, ras naga, klan Kilin, dan bahkan tuan kelinci laut awan langit dan naga biru dari negeri para dewa terkubur tidak akan dapat melarikan diri. Teta Wang juga mengangguk setuju, sangat khawatir. Hati Kinfei Yang bergetar saat dia menatap keduanya. Ada apa? Apakah kami mengatakan sesuatu yang salah? Kalau begitu, pura-pura saja kita tidak mengatakan apa-apa. Keduanya berkata dengan sedikit ketakutan. Jangan gugup, jangan gugup. Saya hanya merasa sangat terkejut. Karena minat-minat itu, saya bahkan tidak memikirkannya. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya. Kamu punya terlalu banyak barang di tanganmu. Lagi pula, menghadapi dinasti tengah yang kuat, kamu berada di bawah tekanan yang terlalu besar. Wajar saja jika kamu tidak memikirkannya. Keduanya tertawa datar. Apakah Anda mencoba mengatakan bahwa saya terlalu tidak sabar untuk meraih kesuksesan? Kinfei Yang tersenyum. Tidak, tidak. Keduanya buru-buru melambaikan tangan. Kalian berdua. Setelah bertahun-tahun bersama, kamu mengerti aku, tapi apakah kamu pikir aku tidak mengerti kamu? Sejujurnya, kamu benar-benar membangunkanku. Pada tahap ini, saya terlalu tidak sabar untuk meraih kesuksesan, jadi saya tidak memikirkan banyak detail. Kinfei Yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Tidak ada cara lain. Pasukan Dewa Kematian memberinya terlalu banyak tekanan. Kami tidak mengatakan itu. Anda sendiri yang mengakuinya. Pilu pi terkekeh. Kinfei Yang memutar matanya. Setelah merenung sejenak, dia menghela nafas. Sepertinya metode yang paling tepat adalah melatih orang-orang kita sendiri. Ya. Keduanya mengangguk. Tetapi hanya ada sekitar 500 penguasa di alam kura-kura hitam. Bagaimana ini bisa cukup? Tentara Dewa Kematian memiliki 10 tim. Jika setiap tim memiliki 10 ribu orang, maka akan ada 100 ribu ahli dengan kehendak surgawi. Dan ini belum termasuk 5 ribu ahli dengan kehendak surgawi di dinasti tengah. Jika dinasti tengah muncul dengan kekuatan penuh, entah itu kita, tiga ras kerajaan ilahi, atau alam awan langit, kita semua akan hancur. Kinfei Yang menghela nafas. Begitu banyak. Keduanya tercengang. Jika tidak, mengapa saya harus begitu tidak sabar untuk meraih kesuksesan? Kinfei Yang tersenyum tak berdaya. Sepertinya Anda sedang berada di bawah tekanan yang besar. Gumam Pi Wolf. Ini lebih dari sekadar tekanan. Jika kami jadi mereka, kami pasti sudah runtuh. Tidak mudah bagi Tuan Muda untuk bisa bertahan. Teta Wang mendesah. Dia mengagumi Kinfei Yang dari lubuk hatinya. Tak kenal takut, pemberani, bertekad, bertanggung jawab. Di kebun teh. Terjadi keheningan sejenak. Kinfei Yang memegang cangkir teh, menyeruput teh sambil merenung. Pilupi dan Teta Wang berdiri di samping. Sesaat kemudian, Kinfei Yang duduk dan membuat keputusan. Dia menatap keduanya dan berkata, Aku akan memberimu tugas lain. Tolong beritahu kami. Keduanya membungkuk. Bangun tanah suci di alam kura-kura hitam kita. Baik manusia maupun binatang, asalkan mereka punya bakat dan lulus ujian, mereka bisa masuk ke tanah suci untuk berkultivasi. Kata Kinfei Yang. Tanah suci. Keduanya tercengang. Iya. Kinfei Yang menganggup dan bertanya sambil tersenyum, Sekarang, di mata alam kura-kura hitam kita, tanah iblis seharusnya menjadi tanah suci untuk kultivasi. Ini bukan hanya tanah suci. Bagi alam kura-kura hitam, tanah iblis merupakan tempat yang paling agung dan di antara orang-orang, ada banyak sekali rumor tentang negeri iblis. Pendeknya. Untuk bisa memasuki negeri iblis dan melihatnya, banyak orang bisa mati tanpa penyesalan. Keduanya tersenyum sedikit. Negeri iblis tidak bisa dimasuki begitu saja. Bagaimanapun juga, ini adalah fondasi kita. Kinfei Yang tersenyum. Dalam. Keduanya menganggup. Hal ini dapat dimengerti. Kalau ada orang yang bisa masuk ke negeri iblis, bukankah bakal kacau balau? Karena mereka tidak bisa datang ke tanah iblis, aku akan menciptakan tanah suci untuk mereka. Saya akan memberi mereka sumber daya terbaik, lingkungan kultivasi terbaik, seni ilahi, artefak ilahi, dan hukum mendalam yang paling kuat. Selama mereka bersedia bekerja keras, mereka bisa mendapatkan segalanya. Kinfei Yang tersenyum. Kalau begitu, skala tanah suci pasti sangat besar. Karena aku sudah bisa meramalkan bahwa begitu berita tentang lahirnya tanah suci menyebar, alam kura-kura hitam pasti akan berbondong-bondong datang ke sini. Pi Lu Pi tersenyum. Anda tidak bisa merekrut sembarang orang ke tanah suci. Mereka harus lulus ujian. Tentu saja. Ujian ini hanya standar. Anda harus mengamati situasi sebenarnya dengan cermat. Bagaimanapun, terkadang, bakat tidak berarti segalanya. Ada yang bakatnya biasa-biasa saja, tapi ketekunannya luar biasa. Ada yang terlihat lamban, tapi Anda tidak tahu bahwa mereka bijak tapi bodoh, dan berkembang terlambat. Ada yang punya bakat bagus, tapi mentalnya tidak kuat, dan karakternya tidak bagus. Akan sulit bagi mereka untuk mencapai hal-hal hebat. Singkatnya, Anda harus mengawasi semua ini. Ini satu-satunya tugasmu sekarang, membangun tanah suci ini untukku. Anggap saja ini perintah kematian dariku. Tanah suci masa depan akan menjadi pilar alam kura-kura hitam kita. Qin Fei Yang mengucapkan setiap kata dengan jeda. Bagaimana dengan pengelolaan alam kura-kura hitam? Keduanya bertanya. Mengenai pengelolaan alam kura-kura hitam, aku akan membiarkan Pei Dasen dan Pei Hong Yu kembali. Lagi pula, mereka sudah berpengalaman dan dapat dengan cepat terbiasa yang tersenyum. Ini. Keduanya ragu-ragu. Ada apa? Apakah kau pikir aku mengabaikanmu dengan tidak membiarkanmu mengelola alam kura-kura hitam? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Dia bisa tahu sekilas apa yang sedang dipikirkan kedua orang ini. Tidak, tidak. Keduanya buru-buru menggelengkan kepala. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Biar ku katakan padamu, membangun tanah suci adalah tanggung jawab yang berat. Karena aku percaya padamu, aku menyerahkan tanggung jawab ini padamu. Pikirkanlah, dan semuanya berjalan sesuai rencana. Tidak perlu mengaturnya sama sekali. Namun, tanah suci berbeda. Segala sesuatu di tanah suci harus dimulai dari awal lagi. Jika bukan karena seseorang yang memiliki kemampuan, aku tidak akan berani menyerahkan tugas penting seperti itu kepadanya. Oleh karena itu, daripada mengabaikanmu, aku justru lebih menghargaimu dan menempatkanmu pada posisi penting. Qin Fei Yang menjelaskan sambil tersenyum. Keduanya saling berpandangan. Ternyata dia lebih menghargai mereka dan mempercayakan tugas penting kepada mereka. Mereka membungkuh dan berkata, Baiklah, kami berjanji akan menyelesaikan tugas ini. Baiklah. Anda dapat memilih lokasi tanah suci. Kalian dapat mengalokasikan sumber daya alam kura-kura hitam sesuai keinginan kalian. Jika saatnya tiba, aku juga akan memerintahkan Pei Dasen dan Pei Hongyu untuk bekerja sama sepenuhnya denganmu. Singkatnya, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Saya berharap dapat melihat sejumlah besar makhluk hidup melangkah ke alam berdaulat dalam waktu sesingkat mungkin. Kata Qin Fei Yang. Iya. Keduanya membungkuh dan menjawab. Jika Pei Dasen dan Pei Hongyu bekerja sama dengan mereka, bukankah status mereka di alam kura-kura hitam akan lebih tinggi dari sekarang? Hal yang paling penting adalah. Mereka juga dapat mengalokasikan sumber daya alam kura-kura hitam sesuai keinginan mereka. Seseorang harus tahu. Dimanapun, sumber daya tidak diragukan lagi merupakan yang terpenting. Biasanya, sumber daya diserahkan kepada orang-orang yang paling terpercaya untuk dikelola. Ini sudah cukup untuk membuktikan tingkat kepercayaan Qin Fei Yang kepada mereka. Pergi. Biarkan saya melihat hasilnya sesegera mungkin. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Iya. Keduanya membungkuh dan menjawab. Kemudian, mereka terbang ke langit dan terbang menjauh seperti kilat. 4.317. Melihat hilangnya kedua sosok itu, Qin Fei Yang memperlihatkan sedikit senyum di wajahnya. Tentu saja. Tak peduli seberapa bagus seekor kuda, ia tetap butuh pencari bakat. Meski agak membanggakan, bagi Pilupi dan Teta Wang, dialah pencari bakat ini. Dengan pikirannya, dua sosok lagi muncul di sampingnya. Mereka adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya setengah baya. Itu adalah Pei Dasen dan Pei Hongyu. Keduanya sedang mengasingkan diri di benua tengah untuk menyatu dengan warisan. Pada saat ini, mereka tiba-tiba dibawa ke tanah iblis oleh Qin Fei Yang. Namun, ketika mereka melihat Qin Fei Yang duduk di samping, keduanya buru-buru membungkuh dan memberi hormat. Salam, Tuan Muda. Dalam. Qin Fei Yang menganggup dan berkata sambil tersenyum, silakan duduk. Kakak beradik itu saling berpandangan, lalu berjalan ke sisi berlawanan dari Qin Fei Yang dan duduk. Apakah kamu sangat bingung mengapa aku tiba-tiba memanggilmu? Qin Fei Yang bertanya sambil tersenyum. Kakak beradik itu menganggup. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, aku ingin kamu terus membantu teratai api dan mengatur urusan alam kura-kura hitam. Hah. Kakak beradik itu saling berpandangan. Ini terlalu tidak terduga. Di mana Pilupi dan Teta Wang? Pei Dasen bertanya. Qin Fei Yang tersenyum dan berkata, mereka memiliki tugas yang lebih penting untuk dilakukan. Di masa depan, mereka tidak akan punya waktu untuk mengelola alam kura-kura hitam. Tugas yang lebih penting. Keduanya terkejut. Tugas apa yang lebih penting daripada mengelola alam kura-kura hitam? Jika saatnya tiba, Anda dapat menanyakannya langsung kepada mereka. Selain itu, jika mereka memiliki kebutuhan di masa depan, Anda harus bekerja sama sepenuhnya. Qin Fei Yang mengingatkan. Iya. Kakak beradik itu pun berdiri dan menjawab, tak dapat menyembunyikan rasa gembira di hati mereka. Siapa yang paling kuat di alam kura-kura hitam? Itu tidak diragukan lagi adalah Qin Fei Yang. Karena Qin Fei Yang adalah penguasa alam kura-kura hitam. Hanya dengan mengikutinya mereka akan mampu memperoleh status dan kemuliaan yang luar biasa. Meskipun mereka tidak mengatakan apa-apa selama bertahun-tahun di negara bagian tengah, mereka sebenarnya cukup kecewa dalam hati mereka. Dari sudut pandang mereka, Qin Fei Yang menyuruh mereka mengesampingkan masalah alam kura-kura hitam dan kembali ke dataran tengah sama saja dengan mengasingkan mereka. Tapi untungnya. Sekarang, Qin Fei Yang menggunakannya lagi. Dia mengumpat dalam hati. Di masa mendatang. Dia harus bekerja lebih keras dan berusaha keras untuk tetap berada di tanah iblis selamanya. Seperti apa yang dikatakan Pilupi dan Teta Wang sebelumnya, tanah iblis sekarang menjadi tempat tertinggi di dunia kura-kura hitam. Merupakan suatu kehormatan besar untuk dapat memasuki negeri iblis dan melihatnya. Pei Dasen dan Pei Hongyu tidak terkecuali. Karena itu, mereka ingin tinggal di sini selama sisa hidup mereka. Saya tahu kalian semua sekarang sudah sangat berpengalaman, tapi kalian tidak boleh sombong. Jika ada hal penting di masa mendatang, jangan mengambil keputusan sendiri. Tanyakan pada teratai api terlebih dahulu. Qin Fei Yang menginstruksikan. Dipahami. Keduanya mengangguk. Baiklah. Turun dulu. Qin Fei Yang melambaikan tangannya. Bawahan ini akan pergi. Kakak beradik itu berbalik, saling tersenyum, lalu melangkah pergi dengan perasaan gembira. Apakah negeri iblis benar-benar menggoda? Qin Fei Yang mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Dia berada di negeri iblis setiap hari dan tidak merasakan ada sesuatu yang istimewa di sana. Justru karena dia berada di negeri iblis setiap hari, maka dia sudah lama terbiasa dengan segala hal di sana, jadi dia tidak merasakan ada sesuatu yang menarik di sana. Segera setelah, dia menutup matanya dan melepaskan persepsinya. Segera, ekspresinya membeku, dan dia bergumam curiga, mengapa wanita ini masih ada di desa. Seketika itu juga dia bangkit. Dengan pikirannya, saat berikutnya, dia muncul di langit di atas sebuah desa kecil. Tidak banyak orang di desa itu, tetapi mereka semua sangat baik. Terutama orang-orang tua di desa, yang pada pandangan pertama tampak baik dan ramah. Tuan Penguasa Lihat, sang penguasa agung ada di sini. Ada seorang anak berusia tujuh atau delapan tahun di desa itu. Setelah melihat Kinfei Yang, dia menggosok mata kecilnya dengan tidak percaya dan kemudian berteriak. Tuan Penguasa Bocah kecil, siapa yang kau bodohi? Bagaimana bisa Tuan Penguasa datang ke tempat kita yang kecil ini? Seorang pemuda yang sedikit lebih tua menepuk kepala anak itu. Itu benar. Lihat sendiri. Anak nakal itu menunjuk ke langit. Hah. Pemuda yang lebih tua melihat bahwa Bocah kecil itu tidak tampak sedang bercanda dan segera mendongak. Ekspresinya langsung tercengang. Itu benar-benar senjata ilahi penguasa tertinggi. Dia bergumam. Ketika dia sadar kembali, dia tiba-tiba menjadi waspada dan berteriak. Ayah, ibu, kakek, nenek, paman, bibi, cepat keluar. Penguasa tertinggi telah datang ke desa kita. Suaranya jauh lebih keras daripada suara Bocah nakal itu. Baik penduduk desa yang ada di dalam rumah maupun penduduk desa yang sedang berburu di sekitar, mereka semua berlarian keluar dan melihat ke langit. Itu benar-benar sang penguasa. Dia adalah idola yang selalu saya kagumi. Saya tidak menyangka akan bertemu langsung dengannya hari ini. Seorang pemuda berusia 13 atau 14 tahun bergumam, matanya penuh dengan pemujaan. Pada saat yang sama. Tak jauh dari situ, seorang wanita berbaju putih sedang menuntun sekelompok anak-anak untuk menangkap kepiting di sungai kecil. Itu benar-benar sang penguasa. Ayo kita ke sana secepatnya. Bahkan seorang anak ingusan berusia 3 atau 4 tahun mengenali Qin Fei Yang. Karena di pintu masuk desa berdiri sebuah patung. Patung ini tingginya lebih dari 10 meter, bertubuh ramping dan garis luarnya jelas. Patung itu seperti dewa yang menjaga desa. Patung ini adalah Qin Fei Yang. Di alam kura-kura hitam saat ini, baik di kota-kota yang ramai maupun di desa-desa terpencil, selalu didirikan patung batu Qin Fei Yang. Pendeknya. Anak-anak ini semua tumbuh sambil memandangi patung batu itu. Jadi, bagaimana mungkin mereka tidak mengenali Qin Fei Yang? Langsung. Kawanan pemuda itu membuang kepiting di tangan mereka dan berlari menuju desa dengan penuh semangat. Ini sungguh lesat. Wanita berpakaian putih itu cemberut. Orang ini adalah Long Qin. Sehari di dunia luar sama dengan 5.000 tahun di alam kura-kura hitam. Menurut waktu di alam kura-kura hitam, dia telah berada di desa ini selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, dia secara pribadi telah menyaksikan generasi muda di desa tumbuh dan melangkah ke dunia fana untuk mengalami dan mencari jalan mereka. Beberapa orang membuat nama bagi dirinya sendiri dan memperoleh ketenaran dan kekayaan. Ada pula yang pulang dengan sedih, hidup menyendiri di desa, menikah dan punya anak. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, Long Qin memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang kehidupan. Keadaan pikirannya juga jauh melampaui masa lalu. Pada saat ini, tidak ada lagi kesombongan masa lalu di tubuhnya. Sebaliknya, ada sentuhan dunia fana, seperti wanita biasa. Salam, Tuan Penguasa Orang-orang tua di desa itu naik ke udara dan dengan hormat membungkuk di depan Qin Fei Yang. Senyum di wajah mereka sangat cerah. Qin Fei Yang melirik Long Qin di tepi sungai dan menatap penduduk desa di depannya. Ia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, tidak perlu bersikap sopan. Perlakukan saja aku sebagai orang biasa. Tidak, aku orang biasa. Tuan Penguasa terlalu rendah hati. Bagaimana kamu bisa menjadi orang biasa? Jika kamu orang biasa, lalu kami ini apa? Orang-orang di desa merasa sedikit tersanjung. Rumor-rumor itu benar, penguasa ini ramah dan mudah didekati. Sekelompok anak di bawah tak kuasa menahan diri untuk bergumam, ini kakak laki-laki tetangga ya. Iya, aku sama seperti kakak cantik itu. Aku kakak laki-lakimu yang tinggal di sebelah. Qin Fei Yang mendarat di depan sekelompok anak-anak dan menunjuk ke arah Long Qin di tepi sungai dan berkata sambil tersenyum. Seorang anak berusia tujuh atau delapan tahun menoleh untuk melihat Long Qin. Matanya berputar dan dia tiba-tiba berkata, jadi kakak laki-laki datang untuk mencari kakak Long. Qin Fei Yang menatap anak itu dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, kamu cukup pintar. Siapa namamu? Nama saya Ye Chen. Nama ini diberikan kepadaku oleh suster Long. Ye Chen kecil mengangkat kepala kecilnya dan berkata dengan ekspresi agak bangga. Benarkah begitu? Qin Fei Yang bertanya dengan ekspresi heran, kalau begitu, apakah kakak Long memperlakukanmu dengan baik? Ya. Semua orang di desa kami menyukai suster Long. Karena dia tidak hanya mengajak kita bermain, tetapi dia juga mengajari kita bercocok tanam. Banyak saudara-saudari di desa kami menjadi jenius terkenal di wilayah utara di bawah bimbingan suster Long. Petik 2 Petik 2 Melihat kebaikan hati Qin Fei Yang, kawanan remaja itu perlahan-lahan melepaskan keberanian mereka dan mengelilingi Qin Fei Yang sambil berceloteh tanpa henti. Orang-orang dewasa dan orang tua di samping tidak bisa menahan keringat. Memang benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Karena di hati orang-orang dewasa dan tua-tua ini, tidak peduli seberapa mudah didekatinya Qin Fei Yang, dia tetaplah penguasa alam kura-kura hitam. Jadi, karena rasa hormat yang naluriah, mereka tidak berani bersikap begitu lancang. Tiba-tiba, seorang remaja berjalan di depan Qin Fei Yang, meraih tangan Qin Fei Yang, dan berkata secara misterius, kakak, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Rahasia apa? Qin Fei Yang penasaran. Kakek saya pernah pergi ke wilayah barat untuk menyumbangkan darah. Kata pemuda itu. Donorkan darah. Qin Fei Yang tertegun, dia menoleh untuk melihat kerumunan dan bertanya, benarkah? Benar-benar. Ayah mengajarkanku sejak aku kecil bahwa aku harus jujur dan tidak berbohong kepada orang lain. Remaja itu mendengarkan dan berkata dengan punggung tegak. Jujur saja. Qin Fei Yang bergumam. Kata-kata ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang akan menundukkan kepala karena malu. Sebab di dunia yang penuh tipu daya ini, kata, kejujuran, sudah menjadi sangat murahan. Saya khawatir, ada orang yang tidak pernah mengatakan sepatah kata pun kebenaran sepanjang hidupnya. Setiap hari dihabiskan dalam kebohongan, bagaimana mereka bisa jujur? Setelah berkelana ke banyak benua, tampaknya orang-orang di alam kura-kura hitam itu sederhana dan jujur. Bahkan anak kecil seperti itu tahu nilai kejujuran. Melihat Qin Fei Yang terdiam, remaja itu menatap Qin Fei Yang dengan polos dan bertanya, apakah aku mengatakan sesuatu yang salah? Tidak, tidak. Aku cuma berpikir, kalau kamu ceritakan rahasia ini sekarang, bukankah nanti rahasia ini tidak akan jadi rahasia lagi? Qin Fei Yang tertawa. Itu benar. Remaja itu menepuk kepalanya, tampak sedikit marah. Qin Fei tertawa tanpa sadar, mengusap kepala remaja itu, dan bertanya, siapa kakekmu? Remaja itu melirik ke arah kerumunan dan menunjuk seorang lelaki tua berambut putih, dia adalah kakekku. Qin Fei Yang mendonga ke arah lelaki tua itu dan membungkuk, terima kasih, tetua. Tuan penguasa terlalu sopan. Inilah yang seharusnya kami lakukan sebagai rakyatmu. Lagipula, bukan hanya aku yang mendonorkan darah. Dulu, banyak orang di desa ini yang pergi ke wilayah barat untuk mendonorkan darah. Tapi jangan terlalu dipikirkan, kami semua melakukannya dengan sukarela. Kami tidak pernah berharap kalian akan membalas budi kami. Orang tua itu segera melambaikan tangannya. Tidak ada yang perlu dilakukan. Hanya ada kepercayaan dan dukungan. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya, menatap penduduk desa di sekitarnya, lalu membungkuk dengan tulus, terima kasih atas kepercayaan dan dukungan Anda kepada saya, Qin Fei Yang. Tidak, tidak. Bagaimana kami bisa menerima busurmu ini? Lagipula, bukankah semua berkat dirimu kita bisa hidup nyaman seperti sekarang? Semua orang dipenuhi rasa takut. Qin Fei Yang menatap wajah-wajah ini, tekat di hatinya semakin kuat. Dia harus melindungi makhluk hidup di alam kura-kura hitam, dan dia tidak boleh membiarkan orang-orang cantik ini diganggu. 4.318 Tuan Penguasa, kami hanyalah keluarga biasa. Kami tidak punya sesuatu yang menarik untuk menghibur Anda, jadi kami akan mentraktir Anda secangkir teh untuk menghilangkan dahaga Anda. Seorang lelaki tua berambut putih, memegang tongkat jalan di satu tangan dan cangkir teh di tangan lainnya, terhuyung-huyung mendekat. Terima kasih. Qin Fei Yang buru-buru melangkah maju dan mengambil cangkir teh. Orang tua itu menatap Qin Fei Yang penuh harap, namun dia juga merasa sedikit gugup. Karena ini adalah daun teh yang sangat biasa. Dia takut Qin Fei Yang tidak menyukainya. Qin Fei Yang menempelkannya ke ujung hidungnya dan menciumnya. Dengan pengalamannya selama bertahun-tahun dalam teh, dia hanya perlu menciumnya untuk mengetahui bahwa teh ini sangat biasa. Namun, bukan saja dia tidak membencinya, dia bahkan meminumnya dengan senang hati. Teh ini sungguh pahit dan sepat. Tetapi, baginya, ini seharusnya menjadi teh terlesat yang pernah diminumnya seumur hidupnya. Kamu tidak membencinya, kan? Orang tua itu bertanya dengan gugup. Bagaimana itu bisa terjadi? Harum sekali dan lesat sekali. Qin Fei Yang melambaikan tangannya dan tersenyum, mengembalikan cangkir teh kepada lelaki tua itu. Pada saat itu, yang diminumnya bukanlah teh, melainkan curahan hati semua orang untuknya. Orang tua itu tertegun. Dia mengambil cangkir teh dan melihat sisa teh di dalamnya, matanya penuh kecurigaan. Sangat harum. Enak sekali. Mustahil. Dia tahu daun teh ini. Itu sangat, sangat biasa. Qin Fei Yang menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, orang tua, saya akan pergi ke Longkin untuk mengobrol dulu. Baiklah, baiklah. Orang tua itu mengangguk. Kakak, kami akan membawamu ke sana. Sekelompok pemuda bergegas di depan dan berlari dengan gembira menuju sungai. Lelaki tua itu menatap punggung Qin Fei Yang, lalu menundukkan kepalanya untuk melihat cangkir teh di tangannya lagi. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memasukkannya ke dalam mulutnya dan mencicipi teh yang tersisa. Rasanya sangat pahit dan sepat. Rasanya sama persis dengan saat dia meminumnya di masa lalu. Bagaimana ini bisa bagus? Orang tua itu mengangkat kepalanya lagi dan menatap punggung Qin Fei Yang. Senyum tipis muncul di wajahnya saat dia bergumam, orang-orang di dunia kura-kura hitam benar-benar beruntung memiliki penguasa yang baik. Ya, penduduk desa sekitar juga mengangguk. Titik. Di tepi sungai. Kakak Long, kakak sedang mencarimu. Sekelompok pemuda berlari ke sungai dan mengelilingi Longkin sambil terkikik. Mengerti. Longkin menepuk kepala kedua anak itu dan menatap Qin Fei Yang. Ada apa? Ini Qin Fei Yang melirik sekelompok anak-anak itu. Longkin mengerti. Melihat ke arah sekelompok anak-anak, dia melambaikan tangannya dan berkata, kalian bermain dulu. Baiklah. Kakak, aku katakan padamu, kau tidak boleh menindas kakak Long. Jika kamu menggertaknya, kami akan menghajarmu. Salah satu di antara mereka mengumpulkan keberaniannya, melambaikan tangan kecilnya, dan menatap Qin Fei Yang dengan galak dan berkata. Setelah selesai berbicara, dia meringis pada Qin Fei Yang dan berlari ke kejauhan bersama anak-anak lainnya. Betapa hidup. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia menatap Longkin dan berkata, aku tidak menyangka kamu begitu populer sekarang. Tentu saja. Longkin tersenyum bangga. Ia berbalik dan duduk di atas rumput. Ia bertelanjang kaki saat bergoyang di sungai. Dari belakang, dia tampak seperti bidadari yang jatuh ke dunia fana. Qin Fei Yang juga duduk di tanah dan berkata sambil tersenyum, mengapa kamu tinggal di sini sepanjang waktu? Ini sepertinya bukan gayamu. Longkin tertegun. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Qin Fei Yang. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, lalu di matamu, gaya seperti apa aku ini? Saya suka ikut bersenang-senang. Tidak apa-apa, aku hanya mencari rasa keberadaan. Dan Qin Fei Yang tertawa. Berhenti, berhenti. Wajah Longkin menjadi gelap dan dia berkata dengan marah, apakah aku orang seperti itu di matamu? Apakah kamu tahu cara berbicara? Apakah kamu di sini untuk membuatku marah? Haha, saya hanya bercanda. Saya hanya heran, bagaimana Anda bisa tinggal di tempat seperti itu selama bertahun-tahun. Qin Fei Yang tertawa. Bukankah kehidupan seperti ini baik? Longkin menatap anak-anak yang sedang bermain tidak jauh dari sana. Ada jejak kasih sayang seorang ibu di wajahnya. Hal ini membuat Qin Fei Yang semakin bingung. Karena ini sangat berbeda dengan kepribadian asli Longkin. Dapat dikatakan bahwa mereka adalah dua kepribadian yang sangat berbeda. Setelah merenung sejenak, Qin Fei Yang menatap Longkin dan berkata sambil tersenyum, mari kita bicara. Bukankah kita sedang berbicara sekarang? Longkin menatapnya dengan curiga. Qin Fei Yang menarik nafas dalam-dalam dan berkata, maksudku, mari kita bicarakan tentang kamu dan serigala bermata putih. Ekspresi Longkin sedikit menegang, tetapi dia segera pulih. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, apa yang bisa terjadi antara aku dan dia? Bagaimana menurutmu? Kami tidak buta. Baik kamu atau serigala bermata putih, kami telah melihat ketidak normalanmu selama periode ini. Kami hanya berpikir bahwa kalian semua sudah dewasa dan bisa menyelesaikan masalah kalian sendiri, jadi kami tidak ikut campur. Kata Qin Fei Yang. Longkin tampak sedikit gugup. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada masalah di antara kita. Kamu gadis kecil. Qin Fei Yang mengusap kepala Longkin dan berkata sambil tersenyum, kamu adalah contoh klasik dari mengatakan satu hal dan memikirkan hal lain. Katakan saja, jangan sentuh aku. Longkin menepis tangan Qin Fei Yang dan melotot tajam ke arahnya. Namun sebenarnya, ia sangat menikmati perasaan ini. Ini adalah bentuk perhatian dan kepedulian seorang kakak terhadap adiknya. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia bertanya, Katakan padaku, apa sebenarnya yang kau bicarakan dengan serigala bermata putih? Saudara laki-laki. Longkin menoleh menatap Qin Fei Yang dengan ekspresi tidak wajar. Ada apa? Apakah aku tidak layak menjadi saudaramu? Keluarlah dan tanyakan pada orang-orang. Berapa banyak gadis di dunia ini yang berebut untuk menjadi adikku? Tapi aku sama sekali tidak menyukai orang biasa. Kata Qin Fei Yang. Lalu haruskah saya merasa terhormat? Longkin berkata dengan wajah hitam. Dia belum pernah melihat laki-laki yang sombong seperti itu. Tentu saja. Apakah bercanda? Lagi pula, aku adalah penguasa dunia kura-kura hitam. Bukankah suatu kehormatan besar bagimu untuk menjadi saudaraku? Qin Fei Yang tertawa bangga. Sudut mulut Longkin berkedut. Dia melihat kembali ke sungai dan mengutuk dengan suara rendah, tidak tahu malu. Namun ada sedikit senyum di matanya. Paling-paling aku akan menderita sedikit. Aku tidak akan bersaing dengan Long Chen untuk posisi kakak. Di masa depan, kamu akan dengan enggan memanggilku kakak kedua. Kata Qin Fei Yang. Bah. Dengan enggan. Seolah-olah kamu begitu murah hati. Long Qin tidak bisa berkata apa-apa. Haha. Melihat reaksi Long Qin, Qin Fei Yang tidak bisa menahan tawa. Dia ragu-ragu sejenak. Long Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Saat itu, dia hanya berkata kepadaku bahwa kita tidak boleh bertengkar seperti ini di masa mendatang. Itu hal yang baik. Qin Fei Yang tercengang. Apakah ada yang salah dengan kalimat ini? Long Qin berkata dengan marah, Apakah kamu tidak mengerti? Dia jelas mengatakan ini untuk menjaga jarak dariku. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, dia mendapati bahwa ekspresi Qin Fei Yang menjadi sedikit aneh. Segera setelah. Dia menyadari bahwa sepertinya dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Dengan cara ini, bukankah itu sama saja dengan mengakui bahwa dia peduli terhadap serigala bermata putih di dalam hatinya? Haha. Qin Fei Yang memandang pegunungan yang jauh dan tertawa. Jangan tertawa. Long Qin menatap Qin Fei Yang dan wajahnya sedikit merah. Haha. Qin Fei Yang tertawa lebih keras. Kamu masih tertawa. Long Qin mencubit lengan Qin Fei Yang dengan perasaan marah. Oke oke oke. Aku tidak akan tertawa, aku tidak akan tertawa. Qin Fei Yang sangat kesakitan hingga ia meringis kesakitan. Wanita ini benar-benar kejam. Long Qin mendengus dingin, melepaskan tangannya, dan melihat ke arah sungai. Qin Fei Yang menyingsingkan lengan bajunya dan berkata dengan marah, Lihat, ada memar. Kau terlalu kejam. Kau ingin membunuh saudaramu. Kamu pantas mendapatkannya. Long Qin mendengus. Ya, ya, ya. Saya pantas mendapatkannya. Qin Fei Yang mengangguk, lalu menatap Long Qin dan bertanya, Tapi, bisakah kau mengatakan yang sebenarnya sekarang? Apakah anda punya perasaan terhadap serigala bermata putih? Ketika Long Qin mendengar ini, ekspresinya tiba-tiba membeku. Melihat ekspresi wajah Long Qin, Qin Fei Yang mengerti dan menghela nafas. Sebenarnya, bukan hanya aku dan kakak senior, tetapi juga kakakmu sangat menentang perasaanmu. Mengapa? Long Qin menatapnya dengan bingung. Aku kira penolakan saudaramu mungkin karena serigala bermata putih itu tidak bisa diandalkan dan biasanya ceroboh. Yang terpenting, serigala bermata putih dan tari api sudah memiliki perasaan satu sama lain. Long Qin adalah saudaramu. Dia pasti ingin kau menikah dengan pria yang mencintaimu, pria yang memanjakanmu. Tetapi hal itu tidak mungkin bagi serigala bermata putih. Karena dia sudah memiliki fire dance di hatinya. Perasaan antara dia dan fire dance jelas bagi kita semua. Mustahil baginya untuk meninggalkan hubungan ini demi orang lain. Tentu saja. Ada faktor yang lebih penting lagi, yaitu ibumu. Kau tahu sikap ibumu terhadap kita lebih baik daripada kami sendiri. Apakah dia akan mengizinkanmu menikah dengan serigala bermata putih? Sama sekali tidak. Ada pun tentanganku dan kakak senior. Kamu harus tahu dalam hatimu. Qin Fei yang tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas pada titik ini. Karena ayahku. Long Qin bertanya. Ya. Meskipun ayahmu menyelamatkanku di kekaisaran Qin besar dan membantu kami ketika kami tiba di kerajaan ilahi, aku tidak pernah bisa melepaskan prasangka burukku terhadap ayahmu. Aku khawatir jika suatu hari aku bertarung dengan ayahmu, serigala bermata putih pasti akan berdiri di sisiku. Lagi pula, kau tahu watak serigala bermata putih. Jika kita benar-benar bertarung, dia pasti akan menjadi orang pertama yang maju ke depan. Tapi bagaimana denganmu? Jika satu pihak adalah ayahmu, dan pihak lainnya adalah orang yang sangat kamu cintai, apa yang akan kamu lakukan? Qin Fei yang bertanya. Saya. Long Qin ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Untuk sesaat, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi, tiba-tiba, Qin Fei yang mengganti topik pembicaraan dan senyum mengembang di wajahnya. Tapi apa? Long Qin menatapnya dengan curiga. Sejak aku bertemu kembali dengan iblis batin dan sepupu besar, aku selalu memikirkan masalah ini berulang kali saat aku senggang. Meskipun aku sangat menghormati ayahmu, aku tidak bisa menjadi penghalang antara kamu dan serigala bermata putih karena aku. Jadi, jika kamu dan serigala bermata putih benar-benar saling mencintai dan benar-benar ingin bersama, aku dapat memilih untuk menyerah. Singkatnya, entah itu ayahmu atau ibumu, semua dendam masa lalu akan dihapuskan. Qin Fei yang tersenyum sedikit. Benar-benar. Long Qin bertanya dengan sedikit kegembiraan di wajahnya. Ya. Namun, tidak akan mudah bagimu dan serigala bermata putih untuk bersama. Lagipula, masih ada tarian api. Masalahmu harus disetujui olehnya terlebih dahulu. Qin Fei yang tersenyum. 4.319. Itu benar. Tidak ada wanita di dunia ini yang begitu bodoh hingga rela membagi separuh kebahagiaannya dengan wanita lain. Long Qin menganggup, tetapi wajahnya penuh kekhawatiran. Haha. Qin Fei yang tertawa lagi. Apa yang kamu tertawakan? Long Qin menatapnya dengan bingung. Bukankah kau baru saja mengatakan tidak ada apa-apa antara kau dan serigala bermata putih? Mengapa kamu begitu khawatir saat menghadapi masalah fire dance? Qin Fei yang menatapnya dengan menggoda. Anda. Ekspresi Long Qin membeku, dan dia berkata dengan marah, apakah kamu mencoba menipuku? Ahem. Qin Fei yang terbatuk dan berkata sambil tersenyum, jika aku tidak melakukan itu, apakah kamu akan mengambil inisiatif untuk mengungkapkan perasaanmu? Namun, apa yang saya katakan tadi sama sekali tidak salah. Itu adalah kebenaran. Long Qin menatap Qin Fei yang dengan marah, terlihat sangat imut. Cukup. Lagi pula aku saudaramu, aku tidak akan menertawakanmu. Qin Fei yang melambaikan tangannya. Hm. Long Qin memalingkan kepalanya karena kesal. Qin Fei yang tidak dapat menahan tawa dan bertanya dengan bingung, karena kamu sangat menyukai serigala bermata putih, mengapa kamu terus menyembunyikannya? Saya seorang wanita, apakah saya harus berbicara terlebih dahulu? Jika aku berbicara lebih dulu, itu artinya aku mengejarnya. Bukankah itu membuatku terlihat terlalu murahan? Kita akan membicarakannya nanti. Di masa lalu, aku. Pada titik ini, Long Qin menundukkan kepalanya, dan ekspresinya sangat rumit. Qin Fei yang menatap Long Qin sejenak dan berkata sambil tersenyum, Dulu, meskipun kamu sering bertengkar dengan serigala bermata putih, kamu tidak menyadari bahwa kamu mempunyai perasaan padanya. Selama bertahun-tahun, kamu sendirian di desa ini. Seiring dengan perubahan mentalitasmu dan berjalannya waktu, kamu akan perlahan mengenali hatimu sendiri. Mendengar ini, pipi Long Qin memerah. Sepertinya dia telah tepat sasaran. Apakah kamu mengagumiku sekarang? Mataku setajam obor. Qin Fei yang tersenyum bangga. Betapa tidak tahu malunya. Long Qin mendengus. Qin Fei yang tersenyum dan berkata, Sebenarnya, aku juga tahu mengapa kamu ingin tinggal di sini. Saya tidak percaya. Long Qin menggelengkan kepalanya. Baiklah. Aku akan meyakinkanmu. Setelah mengenali hatimu sendiri, kamu sangat ragu dan tidak berdaya. Kamu sangat takut bertemu serigala bermata putih. Karena kamu takut tidak akan mampu mengendalikan perasaanmu setelah melihat serigala bermata putih. Demikian pula, kamu tidak berani mengakui perasaanmu kepada serigala bermata putih karena kamu terlalu sombong. Jika kamu mengakui perasaanmu terlebih dahulu, itu pasti akan sangat memalukan bagimu. Lagi pula, kamu tidak percaya diri. Karena kau tidak tahu apakah serigala bermata putih mempunyai perasaan padamu. Ada satu hal lagi, kau juga harus memikirkan ayahmu, ibumu, dan Fire Dance. Jadi, selama ini, bukan berarti kamu tidak ingin kembali ke negeri iblis, tetapi kamu tidak berani kembali ke negeri iblis dan menghadapi hal ini. Kata Qin Fei Yang. Long Qin tercengang. Apakah pria ini cacing gelang di perutnya? Dia benar sekali dalam segala hal. Bagaimana? Sekarang kau sangat mengagumiku, kan? Qin Fei Yang terkekeh. Cih. Long Qin menoleh lagi dan melihat ke tempat lain. Kamu gadis kecil. Disinilah kamu lambat. Pikirkanlah, jika serigala bermata putih tidak mempunyai perasaan padamu, apakah dia akan sengaja berlari kepadamu dan mengucapkan kata-kata itu? Berdasarkan pemahamanku tentang serigala bermata putih, jika dia benar-benar tidak punya perasaan padamu, maka tidak peduli seberapa banyak kita bercanda, dia tidak akan menganggapnya serius. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Ketika Long Qin mendengar ini, dia tiba-tiba tersenyum dan bertanya, maksudmu, serigala bermata putih sebenarnya juga menyukaiku. Aku tak berani berkata apa-apa lagi, tapi setidaknya dia punya kamu di dalam hatinya. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Saya tidak percaya. Long Qin menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu tidak mempercayainya lagi? Qin Fei Yang tidak berdaya. Bagaimana dia bisa berbohong tentang apa yang dikatakannya? Long Qin mendengus dingin, tidak peduli seberapa baik hubungan kalian, itu tidak sampai pada titik telepati. Bagaimana kamu tahu apa yang ada dalam hatinya? Baiklah. Mari kita coba. Kata Qin Fei Yang. Bagaimana kita mencobanya? Long Qin curiga. Jangan khawatir tentang bagaimana aku mencoba. Pokoknya, kalau serigala bermata putih punya perasaan padamu, maka kau harus siap menghadapi semua rintangan. Karena entah itu fire dance, saudaramu, atau orang tuamu, kau harus menghadapi mereka sendiri. Kami tidak bisa banyak membantu. Dalam hal ini, jika kita membantu, saya khawatir itu akan menjadi kontraproduktif. Qin Fei Yang menggelengkan kepalanya. Perasaan pribadi, terutama hubungan yang rumit seperti itu, bahkan jika mereka memiliki hubungan baik dengan serigala bermata putih, mereka tidak dapat campur tangan. Ambil Longzun sebagai contoh. Lebih baik dia dan si gila tidak maju ke depan. Paling-paling, Longzun hanya akan mempersulit serigala bermata putih. Tetapi jika dia dan orang gila maju, Longzun pasti akan langsung bersikap bermusuhan. Karena di dunia kuno, Qin Fei Yang dan Mat Man lah yang bekerja sama untuk mengalahkan Longchen. Justru karena inilah para naga dimusnahkan. Serigala bermata putih paling-paling hanya seorang kaki tangan. Tentu saja. Ketika mereka tiba di alam awan langit, serigala bermata putih memberikan pukulan telak terhadap para naga di alam awan langit. Longchen terdiam lama lalu mengangguk, Coba saja, mari kita lihat trik apa yang bisa kamu lakukan. Oke. Kalau begitu, kembalilah ke negeri iblis bersamaku sekarang. Aku masih berpikir untuk kembali ke alam awan langit. Qin Fei Yang tersenyum. Mengapa kembali ke alam awan langit? Longchen curiga. Qin Fei Yang menjelaskan secara singkat situasi pasukan dewa kematian dan kesulitan yang mereka hadapi sekarang. Apa? Sepuluh tim kecil. Longchen tercengang. Berapa banyak ahli kehendak surga yang ada dalam sepuluh tim kecil ini? Jadi sekarang kamu tahu seberapa besar tekanan yang aku hadapi sekarang. Sebagai seorang saudara, kamu sebenarnya sedang ingin bermain di sini. Qin Fei Yang menatapnya dengan kepahitan yang tersembunyi. Longchen merinding di sekujur tubuhnya. Mengapa dia terlihat seperti wanita yang penuh dendam? Tunggu. Tiba-tiba. Longchen mengerutkan kening, menatap Qin Fei Yang dan berkata, Jika itu hanya target pelatihan, kamu tidak perlu kembali ke alam awan langit. Apa maksudmu? Qin Fei Yang terkejut. Longchen berkata, Meskipun banyak makhluk di alam kura-kura hitam belum melangkah ke alam dominator, kita masih bisa melatih mereka. Kami sedang melatih mereka. Aku sudah menyuruh Pilupi dan Tetawang untuk membuat tanah suci untuk melatih bakat-bakat alam kura-kura hitam, tetapi itu butuh waktu. Itu benar. Longchen mengangguk. Sebenarnya, aku akan kembali ke alam awan langit untuk melatih orang-orang di alam awan langit untuk masa depan. Qin Fei Yang menghela nafas. Masa depan. Longchen mengerutkan kening. Ya, fondasi alam awan langit terlalu lemah. Meskipun tiga ras utama kerajaan ilahi telah membentuk aliansi dengan kita, situasi masa depan selalu berubah. Bisakah Anda menjamin bahwa kerajaan ilahi akan selalu berdamai dengan alam awan langit? Kata Qin Fei Yang. Longchen berkata dengan tidak yakin, saya pikir raja dewa, raja, dan penguasa ras manusia tidak akan menyerang alam awan langit lagi. Mereka tidak akan melakukannya, tapi bagaimana dengan keturunan mereka? Setelah beberapa tahun, ketika mereka bertambah tua dan penerus dari tiga ras utama memulai perang lagi, bukankah alam awan langit akan menghadapi bencana besar lagi? Kau harus tahu bahwa kita tidak bisa tinggal di alam awan langit selamanya. Kita tidak bisa melindungi alam awan langit selamanya. Di masa depan, mereka harus bergantung pada diri mereka sendiri. Jadi, satu-satunya hal yang benar-benar dapat menghentikan perang adalah kekuatan yang seimbang. Qin Fei Yang tersenyum sedikit. Kekuatan yang seimbang. Longchen berbisik. Ya. Selama kerajaan ilahi dan alam awan langit memiliki kekuatan yang setara, bahkan jika terjadi perang di masa mendatang, itu hanya akan menjadi gesekan kecil. Tidak akan serius sampai pada titik pemusnahan. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Ya. Longchen tersenyum dan berkata, kamu masih orang yang berpikir jauh ke depan. Jika kau mengagumiku, katakan saja. Jangan terlalu sok bijak. Qin Fei Yang tertawa. Saya menemukan bahwa wajahmu tampaknya sebanding dengan serigala bermata putih dan yang lainnya. Wajah Longchen menjadi gelap. Burung yang sejenis akan berkumpul bersama. Kalimat ini memang benar. Ayo pergi. Ikuti aku kembali ke negeri iblis dan bicaralah pada bocah nakal itu. Qin Fei Yang berkata sambil tersenyum. Mencari bocah nakal itu. Longchen terkejut dan berkata dengan curiga, bukankah kita harus mencari gerbang kerajaan ilahi? Gerbang kerajaan ilahi disegel di tanah sumber. Bisakah bocah itu berhenti? Mungkin dia sudah menemukan cara untuk mengendalikan gerbang kerajaan ilahi. Qin Fei Yang terkekeh. Sebaiknya memang begitu. Setelah sekian tahun berlalu, aku sungguh merindukan alam awan langit. Longchen tertawa. Kehilangan alam awan langit itu palsu. Kehilangan ibumu adalah hal yang nyata. Qin Fei Yang tersenyum. Apakah salah jika aku merindukan ibuku? Longchen berkata dengan marah. Tentu saja itu tidak salah. Sebagai seorang anak, bagaimana mungkin aku tidak merindukan orangtuaku? Qin Fei Yang menatap ke langit. Karena dia sudah kembali ke alam awan langit, sebaiknya dia kembali ke kekaisaran Qin besar dan melihatnya. Pertarungan dengan dinasti Tengah akan segera meletus. Jika dia tidak kembali sekarang, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk kembali di masa mendatang. Ini adalah tanda kurangnya kepercayaan. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan. Dinasti Tengah terlalu kuat. Dia harus siap mati dalam pertempuran. Jika dia bisa menggunakan kematiannya untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Tengah dan menyingkirkan penguasa Kerajaan Ilahi dengan imbalan perdamaian bagi Kerajaan Ilahi, alam awan langit, neraka Raja Neter, dan bahkan dunia kuno, Qin besar, dan benua yang terlupakan, itu akan menjadi kematian yang pantas. Kita tidak boleh kalah dalam pertempuran dengan dinasti Tengah dan penguasa Kerajaan Ilahi. Jika kita kalah, dinasti Tengah dan penguasa Kerajaan Ilahi pasti akan membalas dendam. Pada saat itu, bukan hanya Kerajaan Ilahi saja yang akan hancur, melainkan alam awan langit dan seluruh benua di bawahnya. Long Qin bergumam pelan. Dia juga khawatir. Baiklah. Qin Fei yang mengangguk. Tidak ada rasa takut atau sedih. Dia sangat tenang. Setelah memahami hukum kehidupan dan kematian, dia telah melihat kehidupan dan kematian. Setelah berpamitan dengan penduduk desa, keduanya kembali ke negeri iblis. Penduduk desa itu sangat enggan. Hal ini terutama berlaku bagi anak-anak di desa. Mereka sangat merindukan Long Qin. Dapat dilihat betapa populernya Long Qin di desa. Namun, Long Qin bukanlah orang biasa. Meskipun dia seorang wanita, dia memiliki tanggung jawabnya sendiri. Dia tidak bisa berdiam diri selamanya. Pengalamannya di desa selama bertahun-tahun akan menjadi kenangan indah di kehidupan selanjutnya. Bocah kecil, keluarlah sebentar. Ada yang ingin kubicarakan denganmu. Kebun teh. Qin Fei yang menatap ke langit dan berteriak. Long Qin pergi mengunjungi Long Chen. Lagi pula, dia sudah bertahun-tahun tidak kembali ke negeri iblis, jadi tentu saja dia ingin melaporkan kepada kakak laki-lakinya bahwa dia aman. 4320. Suara mendesing. Setelah beberapa saat, si kecil Wim turun dari langit dan mendarat di kebun teh. Kenapa lama sekali? Qin Fei yang mengerutkan kening. Apakah kamu punya masalah dengan hal itu? Si pengecut kecil duduk di depan Qin Fei yang seperti orang tua, cemberut pada Qin Fei yang dan bertanya. Mulut Qin Fei yang berkedut dan berkata tanpa daya, bagaimana mungkin aku berani? Bisakah kamu mengendalikan gerbang kerajaan ilahi sekarang? Meski ia adalah penguasa dunia kura-kura hitam secara nama, penguasa sejati dunia kura-kura hitam seharusnya adalah si pengecut kecil ini. Karena dihadapan si pengecut kecil ini, dia tidak mempunyai inisiatif. Jadi karena ini, si pengecut kecil menganggup dan berkata, apakah kamu ingin mendengar kabar baik atau kabar buruk? Qin Fei yang tercengang. Apa maksudnya? Si pengecut kecil melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, jawab aku dulu. Kalau begitu, mari kita dengarkan kabar baiknya dulu. Qin Fei yang ragu-ragu dan berkata, si pengecut kecil berkata, kabar baiknya adalah aku sekarang sudah menguasai gerbang kerajaan ilahi. Apa? Qin Fei yang tiba-tiba berdiri. Sebelumnya, dia memberitahu Longkin bahwa si pengecut kecil ini mungkin telah menemukan cara untuk mengendalikan gerbang kerajaan ilahi, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah mengendalikan gerbang kerajaan ilahi sekarang. Ini benar-benar berita bagus. Tenang, tenang. Si pengecut kecil melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Qin Fei yang untuk duduk. Qin Fei yang kembali ke bangku batu dan bertanya dengan penuh semangat, bagaimana kamu melakukannya? Sederhana. Dengan menggunakan energi asal dunia penyu hitam, aku menghancurkannya sedikit demi sedikit hingga hampir hancur. Lalu, akhirnya aku berkompromi. Si pengecut kecil menyeringai, seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang sangat mudah. Kehancuran tubuh dan jiwa. Qin Fei yang tertegun dan mengerutkan kening, benar-benar punya kecerdasan. Si pengecut kecil berkata, gerbang kerajaan ilahi sebenarnya adalah senjata ilahi, tetapi senjata ilahi ini tingkatnya agak tinggi. Senjata ilahi. Level berapa? Qin Fei yang bingung. Si pengecut kecil berkata, senjata ilahi penguasa puncak. Suara mendesing. Qin Fei yang tiba-tiba berdiri dan berkata dengan heran, apa kau yakin? Itu adalah senjata ilahi dominator tingkat puncak. Kau membuat keributan tanpa alasan. Apakah kau masih bakat yang ku pelihara? Wajah si Wim kecil dipenuhi dengan rasa jijik. Apa-apaan? Apakah aku bakat yang kamu pupuk? Kamu pasti sedang bermimpi. Wajah Qin Fei yang menjadi gelap. Beraninya dia mengatakan hal itu. Dia benar-benar ingin Longkin melihat siapa yang berkulit tebal. Jika bukan karena aku, apakah kau akan mendapatkan dunia kura-kura hitam? Jika bukan karena bimbinganku selama ini, apakah kau akan membiarkan dunia penyu hitam tumbuh begitu cepat? Anak muda, kamu tidak boleh melupakan asal usulmu. Melupakan asal usulmu akan mendatangkan hukuman. Kata si pengecut kecil penuh arti. Enyah. Qin Fei yang melototot kesal padanya lalu kembali ke kursi batu, jika pintu kerajaan ilahi benar-benar senjata ilahi dominator tingkat puncak, mengapa ia berkompromi denganku dengan begitu mudahnya di alam awan langit? Lagipula, saat kami menerobos masuk ke kerajaan ilahi, jika itu benar-benar senjata ilahi dominator tingkat puncak, kami tidak akan menyegelnya dengan mudah. Kamu tahu cara mengajukan pertanyaan. Itu artinya kamu punya otak. Si Wim kecil mengangguk seperti orang tua. Apakah kamu akan mati jika tidak berpura-pura? Pembuluh darah Qin Fei yang menonjol. Dia jelas seorang pengecut kecil yang bahkan belum tumbuh rambut, namun dia berpura-pura menjadi orang yang kuat sepanjang hari. Apakah tamu? Ucapkan lagi. Biar ku beritahu, kalau kau terus bersikap kasar, aku akan kembali ke kekuatan asal sekarang. Lihat siapa yang akan mengemis pada siapa. Kata si pengecut kecil dengan marah. Oke oke oke. Kakek senior, saya salah. Saya minta maaf. Qin Fei yang benar-benar tidak berdaya. Dosa apa yang dilakukannya di kehidupan sebelumnya? Kenapa dia selalu bertemu dengan sampah seperti itu? Panggil aku kakak. Si pengecut kecil menguji peruntungannya dan berkata dengan wajah dingin. Oke. Kakak laki-laki. Qin Fei yang mengangguk. Dia merasa tidak berdaya dalam hatinya. Lebih seperti itu. Little Wim tersenyum bangga dan menjelaskan, gerbang kerajaan ilahi agak istimewa. Kekerasannya sebanding dengan senjata ilahi dominator tingkat puncak, tetapi tidak memiliki kekuatan penghancur apapun. Itu murni gerbang teleportasi. Jadi begitulah adanya. Qin Fei yang tersadar dan berkata sambil tersenyum, tidak heran saat itu di tanah hampa, kakak senior, serigala bermata putih, Long Chen, dan Long Qin bergabung dan masih belum bisa mendobrak gerbang kerajaan ilahi. Menurut Roh Senjata, ketika gerbang kerajaan ilahi sedang disempurnakan, penguasa kerajaan ilahi telah menggunakan kekuatan asal untuk memperkuat gerbang kerajaan ilahi sesegera mungkin. Dengan kata lain, alasan mengapa gerbang kerajaan ilahi begitu keras adalah karena penempaan kekuatan asal yang terus-menerus. Namun, meskipun tidak memiliki kekuatan penghancur, sulit untuk menekannya hanya dengan kekerasannya. Saat itu, untuk menekannya, aku hampir menghabiskan semua kekuatan asal alam kura-kura hitam. Kata si pengecut kecil. Lalu sekarang, apakah ia akan mendengarkanmu dengan patuh? Qin Fei yang sedikit khawatir. Gerbang kerajaan ilahi mungkin akan menghianati mereka begitu mereka kembali ke alam awan langit. Sulit untuk mengatakannya jika penguasa kerajaan ilahi ada di sini. Tapi sekarang, dia tidak punya nyali. Si pengecut kecil memamerkan giginya. Mengapa kamu berkata begitu? Qin Fei yang penasaran. Karena sudah melakukan sumpah darah. Jika penguasa kerajaan ilahi ada di sini, dia bisa membantu kerajaan itu melawan sumpah darah. Tapi sekarang, penguasa kerajaan ilahi ada di neraka. Jika dia melanggar sumpah, saat sumpah darah turun, dia hanya akan berakhir dengan kehancuran jiwanya. Kata si pengecut kecil. Itu bagus. Qin Fei yang mengangguk. Ini benar-benar kabar baik. Tiba-tiba, ekspresinya membeku dan dia bertanya, kalau begitu, bisakah gerbang kerajaan ilahi berteleportasi ke tempat lain? Tempat apa saja? Si pengecut kecil menatapnya dengan curiga. Misalnya, langsung teleportasi dari kerajaan ilahi ke Qin besar. Atau dunia kuno? Kata Qin Fei yang. Tidak. Gerbang kerajaan ilahi adalah gerbang teleportasi yang khusus diciptakan oleh penguasa kerajaan ilahi untuk alam awan langit dan kerajaan ilahi. Si pengecut kecil menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, itu tidak ada nilainya. Hanya kekerasannya yang sebanding dengan senjata ilahi berdaulat tingkat puncak, tetapi itu sama sekali bukan senjata ilahi berdaulat tingkat puncak. Tidak, itu bahkan tidak dapat dianggap sebagai senjata ilahi berdaulat. Qin Fei yang langsung kehilangan minat. Tidak bodoh, kamu tahu cara berpikir. Si pengecut kecil terkekeh. Sederet garis hitam muncul di dahi Qin Fei yang. Dia bertanya, Lalu, Apa kabar buruk yang kamu sebutkan? Berita buruk. Si pengecut kecil ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu, karena terlihat sangat berat. Jantung Qin Fei yang juga berdebar kencang hingga ketenggorokannya. Mungkinkah gerbang kerajaan ilahi telah mengungkapkan berita yang menggemparkan kepada si pengecut kecil? Dan berita ini terkait dengan penguasa kerajaan ilahi. Mendesah. Tiba-tiba, si pengecut kecil menghela napas panjang, menatap Qin Fei yang, namun tiba-tiba menyeringai dan berkata, Kabar buruknya adalah tidak ada berita. Kabar buruknya adalah tidak ada berita. Apa maksudmu? Qin Fei yang tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap kejadian yang tiba-tiba ini. Kamu memang benar-benar bodoh. Tidak ada berita berarti tidak ada berita buruk. Kamu bahkan tidak mengerti ini. Haha. Dasar bodoh. Mungkin sebaiknya aku panggil ke orang bodoh besar mulai sekarang. Si pengecut kecil tertawa terbahak-bahak. Tidak ada berita buruk. Qin Fei yang tertegun, lalu melotot ke arah si pengecut kecil. Saat ini, dia masih berminat menggodanya. Apakah dia tidak tahu bagaimana situasi saat ini? Dia hanyalah seorang bajingan. Tidak. Menggunakan kata bajingan untuk menggambarkannya lebih tepat. Si pengecut kecil menahan tawanya dan berkata, Dasar bodoh, mengapa kau bertanya tentang gerbang kerajaan suci? Qin Fei yang berkata dengan marah, bertanya tentang gerbang kerajaan ilahi, tentu saja, adalah untuk mempersiapkan diri kembali ke alam awan langit. Kamu bahkan tidak dapat memikirkan hal ini, dan kamu masih memiliki wajah untuk memanggilku orang bodoh. Raut wajah si pengecut kecil membeku, lalu dia berkata dengan marah, Kamu masih saja sombong, ya. Tunggu saja, aku akan menghancurkan gerbang kerajaan ilahi sekarang juga. Mari kita lihat bagaimana kau akan kembali ke alam awan langit. Jangan, jangan, jangan. Qin Fei yang buru-buru bangkit dan menarik si pengecut kecil itu, dan berkata dengan wajah getir, Aku yakin, oke. Tolong jangan siksa aku lagi. Panggil aku kakak. Si pengecut kecil mengangkat alisnya. Kakak laki-laki. Qin Fei yang tidak memiliki harga diri saat ia tunduk pada kekuatan, Cabul, si pengecut kecil. Apakah kamu orang yang sangat bodoh? Si pengecut kecil bertanya. Anda. Qin Fei yang sangat marah. Aku ini apa? Katakan padaku. Si pengecut kecil terkekeh, ancaman di matanya tak tersamarkan. Baiklah, saya bersedia. Qin Fei yang menahan keluhan di perutnya dan mengangguk. Itu anak yang baik. Si pengecut kecil tertawa terbahak-bahak lagi, lalu terbang menuju langit dengan penuh kebanggaan. Penguasa macam apakah aku ini? Qin Fei yang sangat tertekan. Dia bahkan tidak bisa bebas masuk dan keluar dari tanah asal, jadi penguasa macam apa dia? Bukankah ini sebuah lelucon? Engah. Pada saat ini, tak jauh dari sana, terdengar suara cekikikan. Qin Fei yang menoleh dan melihat Long Qin berdiri di bawah pohon teh. Wajahnya sudah merah karena menahan amarahnya. Apa yang kamu tertawakan? Qin Fei yang menatapnya dengan ketidakpuasan. Saat Long Qin berjalan mendekat, dia berkata, kamu benar-benar cemberut sebagai seorang penguasa. Siapa yang bilang begitu? Qin Fei yang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dentang. Sebelum suaranya memudar. Diiringi suara keras, gerbang dewa turun dari langit dan mendarat di atas kebun teh. Itu adalah gerbang kerajaan ilahi. Apa yang sedang terjadi? Ini tampaknya adalah aura gerbang kerajaan ilahi. Mungkinkah dia merusak segelnya dan ingin meninggalkan alam kura-kura hitam? Suara mendesing. Semua orang akrab dengan aura gerbang kerajaan ilahi. Langsung. Semua orang terbangun dari keterasingannya dan bergegas menuju kebun teh, wajah mereka sangat muram. Apa yang sedang terjadi? Qin Fei yang dan Long Qin menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Bahkan Long Chen, begitu pula si serigala bermata putih dan si gila yang sedang bermain-main di suatu tempat, berlari kembali. Tuan muda, Anda baik-baik saja. Kiner, kamu baik-baik saja. Semua orang bergegas dan segera mengelilingi Qin Fei yang dan Long Qin, wajah mereka penuh kekhawatiran. Aku baik-baik saja, ada apa denganmu? Long Qin menatap Long Chen dan yang lainnya dengan curiga. Long Chen menatap gerbang kerajaan ilahi dan berkata dengan suara yang dalam, bukankah ini gerbang kerajaan ilahi? Jarang sekali melihat wajahnya begitu serius. Ya, ini adalah gerbang kerajaan ilahi. Tapi gerbang kerajaan ilahi ini telah dikendalikan oleh bocah nakal itu, dan tidak dapat menjadi ancaman bagi kita. Kata Long Qin. Apa? Apakah itu sudah dikendalikan oleh bocah nakal itu? Sekelompok orang itu memandang Qin Fei yang dan Long Qin dengan heran. Apakah mereka membuat keributan tanpa alasan? Qin Fei yang tersenyum dan berkata, memang telah dikendalikan oleh bocah kecil itu. Sekarang aku memanggilnya untuk bersiap kembali ke alam awan langit. Semua orang saling memandang dan tersenyum pahit. Mereka mengira sesuatu yang besar akan terjadi. Ternyata itu alarm palsu. Kembali ke alam awan langit. Dong Zheng yang bergumam dan tersenyum, baiklah. Namun ada makna tersembunyi dalam kata-katanya. Qin Fei yang sangat menyadari ketidaknormalan itu dan menoleh untuk menatap Dong Zheng yang dengan curiga. Namun, Dong Zheng yang tidak menjelaskan apapun. Dia menatap Qin Fei yang dan berkata sambil tersenyum, jika kau bisa, pergilah kembali ke Qin besar. Bagaimanapun, perang akan segera terjadi. Jangan tinggalkan penyesalan. Hati Qin Fei yang bergetar. Mengapa kata-kata ini memiliki makna tersembunyi? Mungkinkah Dong Zheng yang telah melihat masa depannya? Apakah dia benar-benar akan mati di kerajaan ilahi pada akhirnya? Ketika kau kembali ke Qin besar, beritahu aku. Aku juga punya kekhawatiran tentang benua yang terlupakan. Dong Zheng yang masih tidak menjelaskan apapun. Dia menatap Qin Fei yang dan tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Mengapa orang ini agak aneh hari ini? Serigala bermata putih dan si gila memandang Dong Zheng yang dengan curiga. Agak aneh. Leluhur iblis, Mu Tian yang, dan Mu Qing juga menganggup dan bergumam. Terima kasih.